Anggur yang dimuntahkannya ditembakkan ke arah Huoning yang berada di seberang. Namun, anggur yang dia keluarkan tidak memiliki banyak kekuatan. Itu diblokir oleh kekuatan Huoning dan meledak. Namun, ekspresi Huoning berubah serius ketika dia melihat pihak lain mampu mengeluarkan anggur beracun itu. Jika Zuhye tidak diracuni, maka itu akan merepotkan. Memang benar, Zuhye tidak diracuni. Setiap ras memiliki garis keturunan unik yang kuat. Selain kemampuan bawaan ras Futeng dalam merasakan elemen, mereka juga berbeda dari yang lain. Mereka mampu mengatur susunan di dalam tubuh ras Futeng. Benar sekali, mereka bisa membuat susunan besar di seluruh tubuh mereka. Atau, mereka dapat mengatur susunan berbeda di organ mereka. Ini adalah kekuatan lain dari klan Futeng. Itu jauh lebih baik daripada susunan Sekte 6 Jalan yang mengharuskan mereka mengukir susunan di tubuh mereka atau menggunakan senjata untuk mengaktifkan tubuh mereka. Zuhye mempunyai susunan di perutnya. Itu sebabnya dia bisa mendeteksi racun dalam anggur dan mengeluarkannya secara paksa. Mengaktifkan susunan di tubuhnya menghabiskan banyak energi Zuhye. Dia menarik nafas dalam dua kali dan menatap Huoning dengan niat membunuh. Dia berteriak dengan marah, Klan Futengku tidak punya permusuhan denganmu. Mengapa kamu meracuniku? Tentu saja aku tidak punya permusuhan dengan klan Futengmu. Huoning mencibir dan berkata, Jika aku ingin membunuhmu, aku akan melakukannya kemarin. Tubuh Zuhye bergetar. Benar sekali, mereka berdua mabuk dan mengobrol bahagia kemarin. Dengan kata lain, target pihak lain bukanlah dia, tapi... Zuhye memandang yangmu, yang terbaring di tanah di belakang Huoning. Wajahnya langsung berubah jelek. Apakah kamu bermusuhan dengannya? Zuhye mengertakan gigi dan bertanya dengan marah. Itu bukan urusan Anda. Huoning memandang Zuhye dan berkata dengan dingin, Saya menyarankan agar Anda berpikiran jernih dan jangan bertengkar dengan saya di sini. Jika tidak, jika kita bertengkar, dia pasti akan mati. Terlebih lagi, dia sudah meminum anggur beracun yang unik untuk klan Eruku. Bahkan jika kamu menyelamatkannya, itu akan sia-sia. Mata Zuhye dipenuhi dengan niat membunuh. Dia memandang yangmu, yang terbaring di tanah di belakang Huoning, dan terus memikirkan cara menyelamatkannya. Tidak masalah jika diracuni. Bagaimanapun, Sengoku bisa mendetoksifikasi racunnya. Namun, masalahnya adalah Huoning dan yangmu terlalu dekat. Dia tidak punya peluang sama sekali. Apa yang kamu inginkan? Zuhye memandang Huoning dan meraum dengan tangan terkepal. Aku bilang itu bukan urusanmu. Huoning memandang Zuhye dengan dingin dan berkata, Jangan khawatir, dia tidak akan mati untuk saat ini. Anda tidak bisa menyelamatkannya. Hanya satu orang yang bisa menyelamatkannya. Zuhye kaget dan langsung bertanya, Siapa? Luan. Mata Huoning menjadi dingin saat dia akhirnya menyebutkan nama itu. Tubuh Zuhye bergetar hebat saat dia menatap pihak lain dengan tidak percaya. Jadi target mereka adalah Luan. Tapi bagaimana Luan bisa memiliki hubungan dengan Suku Eru? Kembalilah dan beritahu Luan bahwa wanitanya ada di tanganku. Suara Huoning sangat dingin ketika dia berkata, Jika dia ingin menyelamatkannya, biarkan dia datang kepadaku sendiri. Ingat, dia harus datang sendiri. Jika ada orang lain yang datang, aku akan segera membunuh wanita ini. Anda, mata Zuhye dipenuhi kebencian. Seluruh tubuhnya tegang dan memancarkan aura yang kuat. Namun, Huoning tidak takut sama sekali. Dia melanjutkan dengan dingin, juga, Jangan sebarkan berita ini ke vaksi, dan jangan sebarkan ke klan Hachiko. Kalau tidak, aku juga akan membunuh. Saat dia berbicara, Huoning tiba-tiba melepaskan auranya. Segera, seluruh bangunan meledak dan hancur berkeping-keping di ruang bawah tanah. Yang mengejutkan Zuhye adalah semua orang Suku Eru di ruang bawah tanah telah menghilang. Tidak ada seorang pun yang tersisa. Selain itu, ada barisan transmisi yang sangat besar di belakang mereka. Jelas sekali, semuanya telah mundur. Huoning mengangkat tangannya. Yangmu, yang berada di tanah, terbang keluar dan langsung menuju barisan transmisi di belakang Huoning. Melihat ini, mata Zuhye langsung menegang. Dia ingin menyerang, tapi dia terhalang oleh aura Huoning. Zuhye tidak takut pada Huoning. Namun, sebelum dia menyerang, Huoning pasti bisa membunuh Yangmu terlebih dahulu. Tanpa pilihan lain, Zuhye hanya bisa menyaksikan Yangmu terbang menuju formasi teleportasi dan memasukinya, menghilang dari dunia bawah tanah. Arrai transmisi segera ditutup. Hanya Huoning dan Zuhye yang tersisa di ruang bawah tanah yang luas. Saya akan menunggu di sini. Huoning memandang Zuhye dan berkata dengan dingin, Saya akan menunggu sampai malam tiba. Jika Luan tidak datang saat itu, saya akan pergi. Saat itu, dia harus menunggu untuk mengambil jenazahnya. Zuhye dia mengertakan gigi. Setelah berdiri diam selama tiga tarikan nafas, dia akhirnya berteriak dengan marah, Huoning. Kebencian antara kamu dan aku terbentuk hari ini. Aku akan mengambil nyawamu. Jika kamu berani menyentuhnya, aku bersumpah akan memusnahkan seluruh suku Eru. Lalu, Zuhye berteriak dengan marah. Seketika, lapisan batu di atasnya meledak, membentuk lubang besar dengan diameter lebih dari 70 ribu kaki. Dunia bawah tanah terekspos ke dunia. Ini adalah pertama kalinya dalam puluhan ribu tahun sinar matahari menyinari tempat ini. Kemudian, Zuhye menyiapkan susunan transmisi dan pergi dengan cepat. Melihat susunan transmisi ditutup dan Zuhye pergi, wajah Huoning sangat muram. Sebagai seorang patriark, dia merasakan tekanan yang besar ketika seseorang mengancam keselamatan sukunya. Selain itu, pihak lain adalah Patriark Futeng, yang lebih kuat darinya. Namun, meski dia merasakan tekanan yang besar, dia tidak peduli. Yang dia pedulikan adalah apakah dia bisa menyelesaikan tugasnya atau tidak. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di suatu tempat di bawah tanah delapan benua kuno, Liga Surgawi. Rangkaian transmisi menyala di ruang bawah tanah. Banyak orang berbalik untuk melihat. Namun, kebanyakan dari mereka hanya melihat susunan transmisi. Hanya beberapa orang yang melihat sesosok tubuh keluar dari barisan. Mengapa Zuhye terburu-buru? Di pavilion di tengah ruang bawah tanah, si cantik yang sedang berbicara dengan sebuah suku untuk menyelesaikan beberapa masalah. Dia tidak tahu kenapa, tapi jantungnya berdebar kencang sejak awal. Keadaannya sangat kacau, sehingga membuatnya kesal. Dia tidak tertarik untuk berbicara dengan orang di depannya. Orang yang dia ajak bicara juga adalah kepala suku. Kekuatannya setara dengan guru surgawi tingkat sembilan. Dia lebih kuat dari si cantik yang, secara alami, dia bisa merasakan aura kuat di luar dan Zuhye, yang bergegas menuju mereka. Ledakan. Zuhye begitu cepat hingga salah satu dinding pavilion langsung hancur oleh auranya. Si cantik yang jelas ketakutan. Dia segera berbalik untuk melihat. Zuhye dia muncul. Wajahnya tegang dan jelek. Si cantik yang ingin memarahinya. Namun, dia tiba-tiba teringat bahwa Zuhye berkencan dengan putrinya. Hanya Zuhye yang kembali. Ditambah dengan ekspresi Zuhye, jantungnya berhenti berdetak. Seolah-olah seluruh dunia telah lenyap. Di mana putriku? Si cantik yang berdiri dan berteriak dengan marah pada Zuhye. Wajah Zuhye sangat jelek. Namun, dia tahu masalah ini tidak bisa ditunda. Dia segera berkata, Kita telah ditipu. Mereka meracuni anggur dan membawa pergi nonayangmu. Mereka meminta Luan pergi ke sana sendirian sebelum gelap. Jika tidak, mereka akan membunuh orang. Ledakan. Tubuh si cantik yang bergetar hebat. Tubuhnya bergoyang seolah-olah dia akan jatuh. Dia memegang meja di depannya untuk mencegah dirinya jatuh. Wajahnya menjadi sepucat selembar kertas. Putrinya adalah orang yang paling dia sayangi dalam hidupnya. Demi putrinya, dia bahkan bisa menyerahkan nyawanya. Si cantik yang segera membuka rangkaian transmisi di belakang kursi. Dia bergegas ke dalamnya dan menghilang dari kantor. Dua orang lainnya di ruangan itu terlalu kuat. Mereka tidak dapat melewati susunan transmisi. Orang lain tidak menyangka hal ini akan terjadi. Dia memandang Suhe dengan heran. Wajah Suhe penuh rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Dia menundukkan kepalanya dan tidak memiliki wajah untuk melihat siapapun. Tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Delapan benua kuno, di bawah gurun Gobi, persatuan APS. Rangkaian transmisi tiba-tiba menyala di kantor Liu Yi. Liu Yi dan Su Yunyan sedang mendiskusikan sesuatu di ruangan itu. Liu Yi telah berusaha mencari dari mana datangnya kegelisahan di hatinya. Namun, dia tidak dapat menemukannya. Itu sebabnya dia meminta Su Yunyan untuk datang dan memeriksa apakah pemikirannya sudah mantap dan dia tidak dapat menemukan arah lain. Oleh karena itu, ketika susunan transmisi muncul, diskusi mereka terhenti. Mereka mengangkat kepala dan melihat kecantikan yang berjalan keluar. Tidak, dia bergegas keluar. Bang! Si cantik yang bergegas menuju Liu Yi dalam sekejap. Liu Yi menatap wajah si cantik yang dengan takjub. Si cantik yang selalu cantik sedingin es. Liu Yi hanya melihat wajah pucat ketika Luan dalam masalah. Dia tampak seperti akan mati. Namun, Luan jelas sedang berkultivasi. Dia bahkan tidak keluar dari konferensi aliansi. Tidak terjadi apa-apa. Liu Yi tidak punya waktu untuk berpikir. Si cantik yang membuka mulutnya dan berkata dengan suara penuh ketakutan, Mu'er dibawa pergi. 2472 Liu Yi langsung tercengang. Dalam sekejap, kegelisahan di hati Liu Yi meluas tanpa batas, seolah kegelisahannya menjadi kenyataan. Dia tiba-tiba berdiri karena terkejut. Jika sesuatu terjadi pada Yang Mu di masa lalu, kemungkinan besar Liu Yi tidak akan memberi tahu Luan. Sebaliknya, dia akan pergi ke aliansi surgawi untuk menanyakan detailnya kepada Zhu He sebelum memutuskan apakah akan memberi tahu Luan. Namun, Yang Mu sekarang adalah istri Luan. Dia tidak dapat mengambil keputusan mengenai masalah ini. Dia harus segera memberi tahu Luan. Tanpa ragu-ragu, Liu Yi dan Beauty yang segera menuju ke wilayah pribadi di utara. Keduanya melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh, menyebabkan sejumlah besar aura mereka bocor. Luan dan Yao, yang sedang berkultivasi dalam pengasingan, jelas merasakan ini. Keduanya segera membuka mata di kamar masing-masing dan berjalan keluar. Entah itu energi abadi atau energi kematian, keduanya sangat sensitif terhadap emosi. Keduanya jelas merasakan kepanikan si cantik Yang dan Liu Yi. Segera, kecantikan Yang dan Liu Yi bergegas ke kamar Luan. Yao pun segera bergegas ke sana. Apa yang salah? Luan memandangi wajah keduanya yang panik dan pucat. Dia segera mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi? Sesuatu terjadi pada Mu'er. Melihat suaminya, si cantik yang tidak bisa lagi menahan emosinya. Air mata mengalir dari matanya. Dia hampir putus asa dan berkata, Mu'er telah ditangkap. Tubuh Luan bergetar hebat. Dia langsung tercengang. Namun, sebagai kepala keluarga, dia tidak bisa panik. Jika tidak, segalanya akan menjadi kacau balau. Dia segera mengepalkan tangannya dan bertanya, apa yang terjadi? Emosi si cantik yang tidak stabil, jadi Liu Yi dengan cepat berkata, setengah jam yang lalu, saudarimu meminta instruksi kepada saya. Dia dan Zuhai pergi ke suku Eru untuk mendiskusikan aliansi. Saya setuju. Liu Yi tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Meskipun kecantikan yang sangat kesakitan, dia tahu bahwa ini bukan waktunya untuk menunda. Dia menahan emosi dan air matanya dan berkata, Zuh dia kembali sendiri. Dia mengatakan bahwa dia jatuh ke dalam perangkap suku Eru. Suku Eru menangkap Yang Mu. Jika Anda ingin menyelamatkannya, Anda harus. Tuan pergi sendiri sebelum malam tiba. Saat dia mengatakan ini, tubuh Yao dan Liu Yi bergetar hebat. Dengan kata lain, target sebenarnya dari suku Eru adalah Luan. Yao Yao dan Liu Yi segera memandang Luan dengan panik, sementara ekspresi Luan tiba-tiba menjadi sangat serius. Namun, tidak ada rasa takut di matanya, malah menjadi sangat tegas. Menurutnya, lebih baik pihak lain mengajukan permintaan daripada tidak mengajukan permintaan. Karena target pihak lain adalah dia, yang Mu bisa diselamatkan. Saya akan pergi sekarang, Luan segera berkata. Suami. Suami. Yao dan Liu Yi berbicara pada saat yang sama, dan segera berdiri di depan Luan. Meskipun mereka tidak tahu banyak tentang suku Eru, untuk dapat merebut seseorang dari tangan Suhe, tidak ada keraguan bahwa mereka memiliki kekuatan guru surgawi tingkat 9. Jika Luan pergi ke sana, apakah dia bisa kembali hidup-hidup? Pihak lain tidak ragu-ragu memasang jebakan. Tujuan mereka terlalu jelas. Tidak mungkin mereka menahan diri. Suamiku, masalah ini tidak bisa diburu-buru. Liu Yi sangat bingung dan berkata dengan tergesa-gesa, mereka mengatakan hari akan tiba sebelum gelap, dan sekarang masih tengah hari. Kita masih punya waktu untuk membahas tindakan pencegahan. Jika kita pergi ke sana dengan gegabu, kita tidak hanya akan gagal menyelamatkan mereka, tetapi kita akan gagal menyelamatkan mereka. Juga jatuh ke dalam perangkap mereka. Itu benar. Bahkan Yao Yao pun sama. Dia berkata dengan panik, masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa kita selesaikan. Kita harus menanyakan prosesnya dan memberi tahu sekutu kita dan bahkan, nyonya, kita harus meminta mereka membantu kita. Luan berpikir cepat. Ia bukanlah orang yang suka memamerkan kemampuannya, namun ia tidak pernah takut untuk mengambil tanggung jawab. Dia segera berkata, ikutlah denganku ke aliansi manusia surgawi dan tanyakan pada Suhe apa yang terjadi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Delapan benua kuno, aliansi manusia surgawi. Di ruang bawah tanah, susunan teleportasi dengan cepat muncul di kantor kecantikan Yang. Pada saat ini, dua patriark masih berdiri di sana, dan patriark lainnya bertanya kepada Suhe apa yang terjadi. Setelah Luan dan ketiga wanita itu muncul, tubuh Suhe bergetar. Ia bahkan terlalu menyalahkan dirinya sendiri hingga terlalu malu menghadapi mereka berempat. Apa yang telah terjadi? Luan segera bertanya setelah dia muncul. Dia bahkan tidak repot-repot menyapa mereka dengan hormat. Dia tidak punya waktu untuk disiasiakan. Tubuh Suhe bergetar saat mendengar itu. Dia segera menjelaskan keseluruhan prosesnya. Mereka berdua meminum anggur beracun, dan seluruh penduduk suku Eru dievakuasi. Bahkan yang mu terlempar ke dalam susunan teleportasi. Huoning dibiarkan menunggunya sendirian. Dia meminta agar Luan pergi sendiri, kalau tidak dia akan dibungkam. Mendengar kata-kata Suhe, hati Liu Yi terasa sangat berat. Tanpa celah. Selama Huoning tidak takut mati, tidak peduli berapa banyak guru surgawi tingkat sembilan yang bergegas dan menginterogasinya, mereka tidak akan bisa mengetahui di mana yang mu bersembunyi. Dunia ini sangat besar. Tidak mungkin menemukan lokasi yang mu sebelum langit menjadi gelap. Begitu langit menjadi gelap, orang-orang suku Eru pasti akan membunuhnya. Jika mereka bisa melakukan hal seperti itu, itu berarti pihak lain sudah mengambil keputusan. Dia adalah orang yang sangat kejam. Hal semacam ini sering terjadi di antara banyak aliansi dan guru surgawi di laut dalam. Itu juga merupakan masalah yang paling menyusahkan. Jika mereka tidak menyelamatkannya, yang mu pasti akan mati. Jika mereka menyelamatkannya, hasilnya akan sama. Terlebih lagi, Luan juga harus mati. Bahkan jika sekte mengambil tindakan, itu tetap sama. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah Fu Yu mengambil tindakan. Klan Hachiko yang kuat memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Selain serangan alam ilusi klan Fu, mereka mungkin bisa mengelabui Huoning dan memaksanya mengaktifkan formasi teleportasi untuk pergi ke tempat persembunyiannya. Solusi terhadap masalah ini sangat sederhana. Entah Luan akan pergi, atau klan Fu akan mengirim orang ke sana. Tidak diragukan lagi, solusi terbaik adalah yang terakhir. Demi keselamatan Luan, Fu Yu pasti akan mengirim orang ke sana. Demi keselamatan yang mu, dan demi keselamatannya sendiri, Luan hanya bisa melanggar perintah dan menuju ke wilayah klan Fu. Tanpa ragu, Luan segera mengaktifkan formasi teleportasi dan menghilang di depan mata semua orang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di luar wilayah klan Fu, dia olah teleportasi. Formasi teleportasi diaktifkan. Luan langsung keluar dari situ. Dia tidak perlu melewati delapan negeri kuno dan bisa langsung sampai di sini. Saat Luan muncul, seseorang segera muncul di pintu masuk. Orang ini bertanggung jawab atas ruang teleportasi. Tentu saja, dia mengenali Luan. Luan adalah suami dari Nyonya Muda. Statusnya lebih tinggi darinya. Selain itu, kekuatan Luan juga diakui. Karena itu, dia berkata dengan sopan, Tuan muda Lu, adakah yang bisa saya bantu? Iya, Luan buru-buru berkata, aku ingin bertemu Fuyu. Mendengar ini, orang tersebut mengerutkan kening. Setelah mengamati Luan, dia berkata, Nyonya Muda tidak ada di sini. Dia tidak akan kembali dalam waktu dekat. Kepala klan telah memerintahkan agar hanya Tuan muda Lu yang bisa masuk jika Anda adalah guru surgawi tingkat sembilan. Jika Tuan muda Lu memiliki kata-kata atau barang apapun yang perlu Anda sampaikan kepada Nyonya Muda, Anda dapat menyampaikannya kepada saya. Fuyu tidak ada di sini. Hati Luan menegang, dia tidak bisa membuang waktu ketika Yang Mu ditangkap. Dia benar-benar melepaskan harga dirinya dan berkata, tolong beritahu kepala klan bahwa salah satu istri saya telah ditangkap. Saya tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya. Dia memohon untuk menemui saya sehingga saya dapat menjelaskan situasinya dan bertanya kepada Fuyu klan untuk menyelamatkannya. Selamatkan dia. Selamatkan wanita lain. Segera, wajah orang itu berubah muram. Mereka semua tahu bahwa Luan punya banyak wanita. Meskipun Nyonya Muda adalah istri sah dan yang lainnya hanya dapat dianggap sebagai selir, mereka tetap sangat tidak senang dengan Luan. Dia jelas memiliki wanita sempurna seperti Nyonya Muda, namun dia masih menginginkan wanita lain. Dia hanya tidak tahu bagaimana merasa puas. Dia membuat Nyonya Muda itu malu. Namun, dia tidak punya kualifikasi untuk menolak. Dia hanya bisa menganggup dan terbang ke dalam tanpa berkata apa-apa. Luan berdiri di tempat yang sama dan menunggu dengan cemas. Namun, tidak lama kemudian, pihak lain kembali. Hal ini membuatnya sedikit banyak lega. Setidaknya dia tidak membuang banyak waktu. Namun, orang ini muncul di depan Luan dan berkata dengan dingin, kepala klan berkata bahwa ini adalah kekacauanmu sendiri. Dia tidak memiliki kewajiban untuk membantumu mengambil tanggung jawab. Dia ingin kamu menanganinya sendiri. Luan tercengang. Dia tidak takut mati. Dia takut dia tidak bisa menyelamatkan yangmu. Wajahnya langsung menjadi pucat. Dia buru-buru berkata, apakah kepala klan benar-benar mengatakan itu? Tolong izinkan saya menemui kepala klan. Saya akan memberitahunya secara pribadi. Kepala klan bilang dia tidak ingin bertemu denganmu. Wajah orang itu menjadi semakin dingin. Dia berkata dengan kesal, cepat pergi. Jangan buang waktuku. Setelah mengatakan itu, orang itu keluar dari aula. Lalu, dia mengangkat tangannya dan menutup pintu aula. Bang! Luan buru-buru bergegas ke pintu. Namun, tidak peduli bagaimana dia mengetuk pintu. Pintu itu tidak bergeming. Jelas, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia hancurkan. Klan Fu benar-benar tidak peduli. Tubuh Luan menegang. Dia bukan orang yang mau membuang-buang waktu. Dia segera mengaktifkan formasi teleportasi dan pergi, kembali ke Celestial Alliance. Di kantor, ketika semua orang melihat formasi teleportasi muncul dan Luan berjalan keluar, mereka segera naik untuk menyambutnya. Namun, wajah serius Luan telah memberitahukan hasilnya kepada semua orang. Dia berkata dengan suara serius, Fuyu tidak ada di sini. Kepala klan tidak peduli dengan masalah ini. Tubuh ketiga wanita itu bergetar. Kecantikan yang langsung kehilangan seluruh kekuatannya dan hampir jatuh. Yao Yao dan Liu Yi buru-buru mendukungnya. Namun, Luan tidak berhenti. Matanya tidak ragu sedikitpun. Dia memandang si cantik yang dengan tekad yang ekstrim dan berkata, Si cantik, jangan khawatir. Saya akan pergi menyelamatkannya sekarang. 2473 Kata-kata Luan membuat semua orang di ruangan itu gemetar. Yao dan Liu Yi yang sedang menghibur si cantik yang segera merasakan jantung mereka berhenti berdetak. Mereka menoleh untuk melihat Luan, mata mereka dipenuhi ketakutan. Bahkan kecantikan yang pun sama. Dia memandang Luan dengan ekspresi tercengang. Mencari kematian. Semua orang tahu bahwa ini mendekati kematian. Si cantik yang ingin menyelamatkan putrinya, tapi dia tidak bisa melihat Luan mati. Tidak. Liu Yi segera menolak dengan keras, kamu hanya akan mati sia-sia, dan kamu tidak akan bisa menyelamatkannya sama sekali. Pihak lain berani mengambil tindakan terhadap Anda, bagaimana mereka bisa membiarkan saudarimu hidup-hidup. Iya, suara lembut Yao menjadi sangat bingung. Wajahnya sepucat kertas saat dia melihat ke arah Luan. Dia sangat cemas sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Namun, mata Luan sangat tegas. Tatapan ini membuat Liu Yi semakin takut. Dia segera berkata, kami akan meluangkan waktu untuk membuat rencana. Masih ada waktu hingga malam tiba. Mungkin ada cara lain. Jangan impulsif. Saya tidak impulsif. Luan memandang Liu Yi. Suaranya tenang saat dia berkata dengan serius, apakah aku terlihat impulsif? Ketiga wanita itu langsung gemetar. Mereka memandang Luan dengan kaget. Itu benar. Dibandingkan dengan ketiga wanita itu, Luan sangat tenang. Bahkan Liu Yi tidak bisa dibandingkan dengannya. Semakin tenang Luan, semakin dia bertekad. Jika kamu tidak menyelamatkannya, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Hanya dengan menyelamatkannya kamu akan memiliki kesempatan. Luan memandangi ketiga wanita itu dan berkata dengan suara yang dalam, aku sudah membuang-buang waktu. Aku tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Bas. Ketiga wanita itu gemetar dan menatap Luan dengan tatapan kosong. Seberapa pintar mereka, bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa yang dibicarakan Luan. Meskipun kecantikan Yangmu masih sedikit kurang dibandingkan dengan kecantikan Yang dan Yao, namun selain keluarganya, dia pasti lebih cantik dari siapapun. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia sangat cantik. Selain itu, temperamen uniknya yang tenang setelah perubahan besar dalam kepribadiannya bahkan lebih memikat. Bagaimana orang-orang itu bisa menolak? Luan telah melihat perbuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya sejak dia masih muda. Dia lebih jelas dari siapapun tentang penderitaan dunia ini. Dia tidak akan menaruh harapannya pada orang lain, jadi dia harus segera menyelamatkan mereka. Baru setengah cangkir waktu minum teh sejak dia menerima berita itu. Masih ada waktu. Tapi, Liu Yi benar-benar bingung. Dia tidak bisa begitu saja melihat Luan mati. Dia sangat cemas hingga air mata mengalir di matanya. Lalu, mereka meledak. Liu Yi jarang menangis. Sejak dia masih kecil, dia tidak pernah menangis sekalipun. Dia hanya akan putus asa jika menyangkut Luan. Melihat Liu Yi, Luan maju selangkah dan dengan lembut menarik Liu Yi ke dalam pelukannya. Istri saya diculik. Saya tidak bisa menutup mata terhadap hal itu. Luan berbisik di telinga Liu Yi. Sama halnya denganmu. Aku suamimu. Melindungimu adalah tanggung jawabku yang paling penting. Setelah mengatakan itu, Luan tidak lagi ragu-ragu. Dia menoleh untuk melihat ke arah Patriark Fu Teng dan berkata, Senior, tolong buka susunan teleportasi untuk saya. Melihat Luan, ekspresi Zhu He berubah jelek. Namun, dia segera terbang ke langit di luar untuk membuka susunan teleportasi. Luan terbang, tapi saat dia hendak bergerak, dia menyadari bahwa Yao sedang meraih tangannya. Merasakan tangan Yao yang lembut dan ramping, Luan menoleh untuk melihat. Wajah Yao yang seperti peri sudah tenggelam dalam air mata. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi air mata mengalir di pipi putihnya. Itu seperti pisau paling tajam yang menembus hati Luan. Saya akan kembali. Luan dengan lembut memegang tangan Yao dan berjanji dengan serius. Kemudian, Luan memandang si cantik yang dan berkata, Saya juga akan membawanya kembali. Setelah mengatakan itu, Luan melepaskan tangan Yao dan terbang keluar menuju susunan teleportasi. Melihat Luan datang, ekspresi Zuhye menjadi semakin malu. Dia berkata kepada Luan, Ini semua karena aku. Aku tidak pernah berhutang apapun kepada siapapun seumur hidupku. Di masa depan, aku akan melewati air dan menginjak api tanpa ragu-ragu. Luan melirik Zuhye dan berkata, Saya hanya peduli dengan keselamatan istri saya. Saya tidak peduli dengan hidup atau mati Anda. Setelah mengatakan itu, Luan langsung memasuki susunan teleportasi tanpa ragu-ragu. Zuhye tercengang dan berdiri di langit dengan pandangan kosong. Ketiga wanita itu menyaksikan susunan teleportasi menghilang sedikit demi sedikit. Seolah-olah nyawa mereka direnggut. Jika Luan benar-benar mati, itu akan menjadi akhir bagi mereka. Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah. Di delapan benua kuno, di langit di atas lubang dalam yang kedalamannya hampir 10 ribu sang. Huoning dari suku Eru sedang duduk di atas batu di lubang yang dalam. Alasan mengapa dia menunggu di sini sangat sederhana. Itu untuk mencegah pihak lain mengirimkan guru surgawi kelas 9 ke sini dan menggunakan rasa ilahi khusus untuk mengendalikan anggota sukunya. Operasi ini harus dilakukan dengan sangat mudah. Tidak mungkin ada kesalahan apapun. Namun, masih ada waktu cukup lama sebelum langit menjadi gelap. Setidaknya 6 jam. Ketika dia memikirkan bagaimana dia harus menunggu di sini selama 6 jam, 6 jam rasa gugup, bahkan dia merasa sedikit lelah di hatinya. Melihat terik matahari di langit, dia sudah sedikit lelah meski baru setengah cangkir waktu minum teh. Namun, saat ini, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Seluruh tubuhnya tegang dan dia siap bertarung kapan saja. Matanya yang santai tiba-tiba menjadi sangat serius saat dia melihat ke langit. Alasannya sangat sederhana. Di bawah terik matahari, susunan teleportasi tiba-tiba muncul di langit. Sangat cepat. Bagaimana pihak lain bisa mengirim orang ke sini begitu cepat? Mungkinkah pihak lain telah mengirim banyak orang ke sini? Jika itu masalahnya, dia harus segera melarikan diri. Dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Susunan teleportasi berada tepat di belakangnya. Huo Ning telah melepaskan energinya dan siap mengaktifkannya. Dalam sekejap, lautan kesadarannya dipenuhi dengan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ketika dia melihat hanya satu orang yang keluar dari susunan teleportasi, dia tercengang. Orang di langit masih sangat muda. Huo Ning merasakan persepsi pihak lain. Pihak lain menunduk dan menatapnya. Kemudian, tanpa ragu atau jeda, pihak lain terbang langsung dari langit dan berdiri kurang dari sepuluh zang darinya. Selama penerbangan, pihak lain mengungkapkan sejumlah auranya, memungkinkan dia merasakan kekuatan pihak lain. Pada jarak ini, dia bisa dengan mudah membunuh pihak lain. Melihat pemuda ini terlihat persis sama dengan yang ada di potret, ia membenarkan bahwa inilah sasarannya. Namun, fakta bahwa pihak lain datang sendirian dan menatapnya dengan tenang membuat Huo Ning gugup. Ia segera menyebarkan persepsinya ke segala arah bahkan mengalihkan pandangannya ke arah lain. Tidak perlu melihat, kata Luan langsung. Ini hanya aku. Tubuh Huo Ning sedikit gemetar. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menatap Luan. Dia berkata dengan dingin, Aku tidak menyangka kamu berani datang sendiri. Di mana dia, Luan mengabaikan kata-katanya dan berkata, Aku sudah di sini. Serahkan dia dan biarkan dia pergi. Huo Ning menarik nafas dalam-dalam. Sebaliknya, dia perlu menenangkan diri. Dia memandang Luan dan berkata dengan dingin, Kamu tidak berpikir aku akan melepaskannya begitu saja, bukan? Bahkan sekarang, Huo Ning sangat khawatir akan ada penyergapan dari segala arah. Dia tidak berani menyerang Luan. Dia segera melepaskan kekuatannya dan mengaktifkan susunan teleportasi di belakangnya. Dia berkata, Jika kamu ingin menyelamatkannya, Ikutlah denganku. Apakah kamu berani? Luan memandang Huo Ning dengan mata penuh kegelapan. Dia tahu bahwa pihak lain tidak akan dengan mudah mengubah targetnya. Agar bisa menemui istrinya secepatnya, Ia segera berjalan ke depan tanpa henti atau mengucapkan sepatah katapun. Huo Ning memperhatikan saat Luan berjalan melewatinya dan menghilang ke dalam susunan teleportasi. Ketenangan dan keberaniannya membuat Huo Ning merinding. Tidak heran orang-orang itu sangat menginginkan kematian pemuda ini. Pemuda ini tidak hanya kuat karena garis keturunannya. Karena Luan sudah masuk, Huo Ning tidak menunda lebih lama lagi. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia segera masuk dan meninggalkan tempat ini. Susunan teleportasi menghilang dengan cepat. Hanya ada reruntuhan yang tersisa di dunia. Tidak ada seorang pun yang tersisa. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di suatu tempat. Gemuruh. Ada kekuatan yang sangat kuat di mana-mana. Ini adalah medan perang yang tak terbayangkan. Di medan perang, ada sosok yang sangat menarik perhatian. Tidak peduli apakah itu penampilan atau kekuatannya, mustahil untuk tidak memperhatikannya. Itu adalah Fuyu. Fuyu sedang menjalankan misi dan melakukan pertempuran sengit dengan musuh. Skala dan luasnya perang di negeri tak berujung itu sangat mencekik. Dibandingkan dengan perang semacam itu, perang antara manusia dan binatang aneh hanyalah pertengkaran anak-anak. Saat dia bertarung dengan seluruh kekuatannya, dia tiba-tiba panik. Sosoknya tiba-tiba berhenti di udara. Orang di sebelahnya melihat ini dan mengira Fuyu terluka. Dia segera bergegas mendekat dan berkata, Tuan muda, apakah kamu baik-baik saja? Fuyu mengerutkan kening dan segera berkata, Pertempuran telah diputuskan. Aku serahkan sisanya padamu. Setelah itu, Fuyu sepenuhnya mengabaikan teriakan mendesak orang ini dan dengan cepat mundur dari medan perang. Melihat cara Fuyu terbang, orang ini tercengang. Ini adalah pertarungan gabungan antara delapan klan. Perang belum berakhir dan dia terbang menjauh. Ini adalah seorang pembelot. Adegan ini tidak diragukan lagi dilihat oleh semua klan. Ini sungguh buruk. 2474 Delapan Benua Kuno, Di bawah Danau Besar Danau ini sangat besar hingga ukurannya bisa mencapai setengah negara kecil. Namun, Danau ini tidak dalam. Meskipun luasnya sekitar 4.000 zang, itu tidak menonjol dibandingkan dengan danau dalam lainnya. Karena kedalamannya tidak cukup, tidak ada binatang aneh yang kuat di danau ini. Selain itu, tidak akan ada binatang aneh yang kuat di danau ini. Di tengah danau, 3.000 zang di bawah danau, ada ruang 10.000 zang. Belum lama ini, beberapa formasi teleportasi besar muncul. Kemudian, lebih dari 100 orang keluar dari mereka. Salah satunya membawa seorang wanita yang tidak sadarkan diri. Dia adalah Yang Mu. Rencana hari ini dibuat dalam semalam. Dari satu ruang bawah tanah ke ruang bawah tanah lainnya, menurut rencana Yang Mu harus segera dikurung di dalam sangkar. Racun di tubuhnya cukup kuat untuk membunuhnya. Namun, hal itu tidak secepat itu. Jika dia tidak meminum obat penawarnya, dia akan pingsan setidaknya selama 3 hari sebelum dia meninggal. Terlebih lagi, dengan kekuatan Yang Mu, dia tidak bisa bangun sendiri. Menempatkan Yang Mu dikandang satu zang, semua anggota suku eru menghela napas lega. Mereka harus mengakui bahwa ada seorang bapak bangsa yang terlibat dalam misi hari ini. Mereka semua pucat dan ketakutan setengah mati. Lagi pula, dalam pertarungan level itu, mereka bisa dibunuh dengan mudah. Akhirnya mereka sampai di tempat yang aman. Semua orang akhirnya bisa tenang. Setelah mereka tenang, banyak pemikiran muncul. Melihat wanita di dalam sangkar, para pria di sekitarnya merasakan jantung mereka berdebar kencang. Sangat cantik. Bukan karena mereka tidak menyelinap ke dunia manusia untuk hidup, tapi belum pernah ada yang melihat wanita secantik itu. Meski wanita ini sempat pingsan di dalam sangkar, rambut hitam panjangnya menutupi bahunya. Wajahnya yang angkuh dan garis luarnya yang jelas, bulu matanya yang panjang, dan auranya yang tidak menyebar bahkan setelah dia pingsan membuatnya tampak seperti kecantikan tidur. Tidak diketahui apakah itu karena anggur atau racun, tapi wajahnya sedikit merah, menambah lapisan kecantikan menggoda yang memabukkan. Orang-orang di sekitar menarik nafas dalam-dalam. Merasakan panas di tubuh mereka, mereka saling memandang dengan cemas. Meneguk. Mulut dan lidah mereka kering. Bahkan para wanita pun merasa yang muh di dalam sangkar sangat menggoda, apalagi para pria. Meski banyak wanita di sini, setelah mereka berdiskusi sebentar, para pria ini tidak bisa berpura-pura lagi. Mereka menyadari bahwa rasionalitas dan moral mereka hancur di hadapan keindahan tersebut. Mereka telah mencapai batas kesabaran mereka. Salah satu dari mereka tidak tahan lagi dan tiba-tiba membuka mulutnya. Saya ingin merasakan wanita ini. Napas pria itu terasa berat, dan dia sama sekali tidak peduli dengan wajahnya. Orang-orang di sekitar kaget saat mendengar ini. Meski mereka juga ingin, salah satu dari mereka tetap berkata, ini. Tidak bagus kan? Rencana pemimpin klan adalah agar kita mengawasinya dan tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Dia sudah dikurung. Dengan begitu banyak orang yang menonton, bukankah itu cukup? Pria itu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan keras, lagi pula, dia tidak akan lari dari kamar tidur. Dia tidak sadarkan diri, bagaimana bisa ada masalah. Saat dia berbicara, dia memandang semua orang dan berkata dengan keras, Patriark tidak mengatakan bahwa kita tidak dapat melakukan apapun. Jika Patriark benar-benar menyalahkan kita, saya akan bertanggung jawab. Setelah itu, orang tersebut langsung berjalan keluar kandang dengan langkah besar, membuka pintu kandang, dan berjalan di depan yang mu. Melihat kecantikan dari jarak yang begitu dekat, wajah dan telinganya menjadi lebih merah, dan dia terengah-engah. Namun, mereka bukanlah bandit. Tidak mungkin mereka melakukan hal seperti itu di depan banyak orang. Oleh karena itu, orang ini langsung menarik yang mu ke atas. Namun, prosesnya berjalan berjingkat-jingkat, seolah-olah dia takut menyakiti yang mu. Yang mu ditarik lengannya, rambut panjangnya yang hitam pekat bagaikan malam, membuat orang merasa tenang. Jika itu wanita lain, dengan karakter pria ini, dia akan langsung menggendongnya di bahunya. Namun, kali ini, dia benar-benar menggunakan tangannya untuk menopangnya. Wanita cantik yang penuh temperamen sebenarnya akan dinajiskan oleh pria seperti itu. Sejujurnya, semua wanita yang hadir tidak tahan. Namun, mereka tidak bisa membuka mulut untuk menghentikannya. Pria ini membawa yang mu keluar dari kandang, dan berjalan menuju rumah terdekat. Melihat pria ini berjalan menuju pintu selangkah demi selangkah, dan ketika dia sampai di pintu, dia menendang pintu hingga terbuka. Mata pria lain dipenuhi kerinduan. Sayang sekali orang ini mengalahkan mereka. Namun, patriar kemungkinan besar akan kembali pada malam hari. Mereka semua punya waktu untuk menikmatinya. Hukum tidak bisa menghukum mayoritas. Sang patriar tidak mungkin membunuh mereka semua, bukan. Melihat pria itu masuk ke dalam rumah, bahkan lupa menutup pintu. Saat dia hendak menghilang dari pandangan semua orang, tiba-tiba, cahaya besar yang menyelaukan tiba-tiba muncul di langit. Cahaya itu disertai dengan kekuatan yang mengguncang seluruh tubuh. Dalam sekejap, itu membuat tubuh semua orang gemetar. Mereka segera mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Itu benar, itu adalah lingkaran sihir teleportasi patriar. Lingkaran sihir teleportasi terbuka di langit. Setelah itu, dua sosok keluar dari sana. Mereka tidak tahu orang yang keluar lebih dulu, tapi orang yang mengikuti di belakang adalah patriark. Aura sang patriark segera menyebar. Semua orang sangat ketakutan hingga tubuh mereka gemetar, dan mereka tiba-tiba terbangun. Pria yang baru masuk ke dalam rumah itu juga begitu ketakutan hingga tubuhnya gemetar. Dia segera berlari keluar rumah, ingin mengirim yangmu kembali ke kandang. Adegan ini terlihat jelas oleh Luan yang muncul lebih dulu. Begitu muncul, Luan segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyebarkan persepsinya guna memastikan lingkungan sekitar untuk mencari istrinya. Dan ketika dia melihat pria ini buru-buru lari keluar rumah bersama yangmu, matanya langsung memerah, tanpa sedikitpun keraguan. Ledakan. Luan yang muncul pertama kali langsung turun dari langit. Tidak hanya dia berada di alam dewa iblis, tetapi dia bahkan mengaktifkan tiga alam api suci pada saat yang bersamaan. Kekuatan tubuhnya mencapai batasnya, lengan kanannya merah. Jelas sekali dia menginginkan nyawa pihak lain. Kecepatannya terlalu cepat. Ketika dia benar-benar berusaha sekuat tenaga, kecepatannya sangat cepat sehingga orang-orang ini bahkan tidak bisa bereaksi. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya diselimuti oleh emosi negatif yang menakutkan. Bahkan patriark yang kekuatannya setara dengan guru surgawi tingkat delapan hanya bisa berdiri di sana dengan bodoh. Mata mereka dipenuhi ketakutan dan keputus asaan. Namun, bang. Tepat ketika Luan bergegas kurang dari seratus kaki dari kerumunan, tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat, dan dia tiba-tiba berhenti di udara. Ledakan. Sebuah kekuatan yang menakutkan bertabrakan dan meledak di udara. Namun, kekuatan penyebarannya terbatas pada wilayah yang sangat kecil. Itu seperti meteorit yang jatuh, tapi ia tertahan kuat di udara, tidak bisa bergerak. Itu benar. Satu-satunya orang yang bisa menghentikan Luan adalah Sang Patriark. Meski begitu, Patriark terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan Luan. Sang Patriark juga melihat bagaimana Patriark di bawah memegang Yangmu. Dia tahu tentang hubungan antara Luan dan Yangmu. Tidak heran jika Luan tiba-tiba mengamuk. Meskipun dia menangkap Luan, itu tidak berarti dia adalah seorang bandit. Sang Patriark juga merasa malu karena Sang Patriark telah melakukan hal seperti itu. Dia dengan marah berteriak pada Patriark di bawah. Makhluk jahat. Patriark ini segera ketakutan. Semuanya berlutut di tanah. Pria ini buru-buru mengirim Yangmu kembali ke kandang. Kemudian, dengan suara, celepuk, dia berlutut di luar kandang. Dia sangat ketakutan sehingga dia bersujud di tanah. Sang Patriark menarik napas dalam-dalam. Dia sangat marah sehingga ekspresinya jelek. Dia terbang ke sisi Luan dan berkata, Tuan Aliansi Lu, aku akan membiarkanmu pergi menemui istrimu. Namun, jangan menyakiti salah satu Patriarku. Luan yang dipenjara memandang ke arah Patriark. Seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Bahkan Sang Patriark pun merasa khawatir dan takut. Namun, Luan tidak ragu-ragu. Dia segera mengangguk. Tidak diragukan lagi, istrinya lebih penting. Sang Patriark melepaskan Luan dari kekangannya. Setelah mendapatkan kembali kebebasannya, masuk dan berlutut di samping istrinya. Wajah istrinya sedikit merah dan tak sadarkan diri. Namun, tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda gugup. Ini berarti lautan kesadarannya telah tertutup sepenuhnya. Pakaian istrinya masih utuh. Tidak ada jejak dia disentuh. Sepertinya tidak terjadi apa-apa sekarang. Untungnya, dia datang tepat waktu. Kalau tidak, dia akan menyesalinya seumur hidupnya. Segera, Luan membuka cincin spasialnya dan mengeluarkan pil abadi. Dia benar-benar percaya pada kekuatan pil abadi yang disempurnakan secara pribadi oleh permaisuri abadi. Biarpun itu racun suku Eru, pasti bisa menyembuhkannya. Namun, saat Luan hendak mengirimkan pil abadi ke mulut yang mu, tubuhnya sekali lagi dipenjara. Pil abadi itu berada tepat di samping bibir istrinya. Namun, tangan Luan tidak bisa bergerak lebih jauh. Kamu tidak bisa menyelamatkannya. Huoning sudah sampai di luar kandang. Dia memandang Luan dan berkata, ini belum waktunya. Saat dia berbicara, Huoning mengangkat tangannya. Sangkar itu langsung pecah dari tengahnya. Itu terbagi menjadi dua, memisahkan Luan dan Yangmu. Selanjutnya, bagian yang rusak dengan cepat membentuk sangkar, membentuk dua sangkar lengkap yang terpisah. Setelah itu, Huoning menoleh ke arah Patriark di sampingnya dan berkata, beritahu mereka bahwa orang tersebut telah ditangkap. Tidak ada bahaya, biarkan mereka datang. Mereka, tubuh Luan bergetar, mungkinkah ini bukan niat suku Eru? Mungkinkah seseorang meminta suku Eru melakukan ini? Siapa itu? Sang Patriark segera menerima perintah itu dan pergi. Dia tidak perlu bertanya atau menjawab. Hanya dalam waktu beberapa saat, aray teleportasi yang kuat terbuka di langit. Melihat aray teleportasi besar di langit dan aura familiar yang menyebar setelah aray teleportasi muncul, tubuh Luan bergetar hebat. Dia memegang sangkar itu erat-erat dengan kedua tangannya. Matanya langsung menjadi sangat dingin. Dia memperhatikan orang yang keluar dari aray teleportasi. Aura yang dirasakan Luan dari aray teleportasi persis sama. Itu sebenarnya kamu. Mata merah Luan dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Dia mengertakan gigi dan berkata 2475. Mata merah Luan sangat dingin. Dia mengepalkan tangannya dan menatap orang di langit. Benar, dia mengenalnya. Baru saja, ketika Huoning berkata bahwa dia akan meminta bantuan, lautan kesadaran Luan dengan cepat memikirkan siapa yang ingin membunuhnya. Dia mempertimbangkan banyak kemungkinan, tetapi ketika dia melihat orang ini, dia masih tidak percaya dan wajahnya berubah muram. Orang di langit menatap Luan di dalam sangkar. Tidak ada emosi di matanya. Ada juga niat membunuh yang kejam. Pemimpin Sekte Api Neraka, Juenian. Benar, Juenian, salah satu dari 31 sekte. Luan tidak akan pernah menyangka bahwa orang yang menangkapnya adalah seseorang dari sektanya sendiri. Terlepas dari apakah itu Luan atau Liu Yi, mereka berdua percaya bahwa betapapun sengitnya konflik dengan Sekte Api Ye, Sekte Guangyu, Sekte Wang Guang, dan Sekte lainnya, ini adalah periode yang istimewa. Lebih jauh lagi, Luan adalah kunci terbesar apakah manusia bisa selamat atau tidak dari bencana ini. Oleh karena itu, tidak ada yang akan menyerang Luan. Jika tidak, mereka akan membunuh harapan terakhir manusia dengan tangan mereka sendiri. Namun, Juenian benar-benar menyerang. Benar sekali, susunan teleportasi di langit didasarkan pada roda nasib Sekte Api Neraka. Juenian adalah orang yang sebenarnya. Juenian memandangi sangkar itu dengan dingin. Dia turun dari langit dan mendarat di depan sangkar di bawah tatapan semua orang. Dia berdiri di samping Huoning. Menguasai, Huoning memandang Juenian dan menyapanya dengan hormat. Rasa hormat seperti ini sungguh di luar batas normal. Itu seperti guru surgawi tingkat delapan yang membungkuk kepada guru surgawi tingkat sembilan. Bahkan lebih serius lagi. Bagaimanapun, kekuatan Huoning setara dengan guru surgawi tingkat sembilan. Kenapa dia melakukan hal seperti itu? Mendengar perkataan Huoning, Juenian tidak merespon. Dia hanya menatap Huoning dengan dingin. Kemudian, dia menoleh untuk melihat Luan di dalam sangkar. Luan juga memandangnya. Saat keduanya saling memandang, hanya ada niat membunuh di mata mereka. Setelah saling memandang selama dua tarikan napas, Juenian tiba-tiba tertawa. Cibiran awalnya berangsur-angsur berubah menjadi tawa. Suara tawanya yang begitu keras hingga memekakan telinga membuat warga suku Lu di sekitarnya mundur dua langkah. Seluruh ruang bawah tanah berguncang, dan bahkan Luan bisa merasakan darah di tubuhnya berputar. Jika itu hanya dirinya sendiri, Luan pasti akan mengejek Juenian dan membuatnya merasa malu dan marah karena suaranya yang seperti bebek, tapi Luan tidak bisa melakukan itu. Dia tidak peduli dengan hidupnya sendiri, dia bisa mempertaruhkan nyawanya sendiri, tapi dia tidak akan pernah melakukan apapun yang dapat menyakiti istrinya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyaksikan Juenian tertawa di depannya. Akhirnya Juenian berhenti tertawa. Mata dinginnya menatap Luan. Matanya penuh dengan niat membunuh. Dia tidak ingin memberi Luan kesempatan untuk bertahan hidup. Luan tahu betul bahwa jika Juenian bisa muncul di hadapannya secara terbuka, itu berarti dia tidak berniat membiarkan siapapun hidup. Tapi, meski begitu, dia tidak akan pernah menyerah. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Luan memimpin apa yang perlu kamu lakukan untuk melepaskan kami. Mendengar kata-kata Luan, senyuman dingin di wajah Juenian menjadi semakin jelas. Senyuman ini bahkan lebih menakutkan dari senyuman Sukeming. Sukeming masih memiliki pikirannya sendiri, tapi senyuman Juenian adalah senyuman yang sakit-sakitan, senyuman yang sinis. Apakah menurutmu aku akan melepaskanmu? Suara Juenian penuh ejekan. Dia memandang Luan seolah sedang melihat orang bodoh. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin melepaskanku, kata Luan. Tetapi dia tidak melihat wajahmu dan tidak mengetahui apapun. Biarkan dia pergi. Dia, Juenian memandang yangmu dan tersenyum dingin. Itu juga tidak mungkin. Mengapa? Mata merah Luan semakin bersinar. Bukankah kalian umat Buddha membunuh orang yang tidak bersalah? Targetmu seharusnya hanya aku. Tidak bersalah. Juenian memandang Luan dan senyum mengejeknya menjadi lebih jelas. Ada orang tak bersalah yang berhubungan denganmu. Luan mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, saya rasa saya tidak memprovokasi Sekte Apikarma. Anda selalu mengirim orang untuk mencari masalah dengan saya. Saat kami menyerang suku asing di Laut Utara Pertama, Sekte Apikarma Anda mencoba membunuh saya beberapa kali, tetapi saya tidak melanjutkan masalah tersebut. Laut Utara Pertama, kata Juenian. Dia ingat bahwa di ujung timur delapan benua kuno, banyak kota telah dibantai di dekat Laut Utara Pertama. Dia langsung berkata, Benar. Aku ingin membunuhmu, tapi sayangnya, kamu tidak mati. Kalau tidak, aku tidak akan menunggu sampai sekarang. Dalam situasi ini, Juenian tidak perlu menyembunyikan apapun. Mengapa? Luan memandang Juenian dan bertanya dengan suara rendah, Mengapa kamu ingin membunuhku? Mengapa? Senyuman Juenian menjadi lebih lebar. Dia memandang Luan dengan mengejek dan berkata, Aku tidak ingin membunuhmu. Aku ingin membunuh semua orang di klan Hachiko. Luan kaget saat mendengar itu. Meski ia tahu bahwa Juenian memiliki dendam yang besar terhadap klan Hachiko, ia tetap terkejut saat mendengarnya darinya. Karena dia tidak tahu apakah Juenian sudah mati atau masih hidup, Luan bertanya langsung Sekte lain menghormati klan Hachiko. Mengapa kamu begitu membenci mereka? Membenci. Aku benci mereka. Berbicara tentang kebencian, wajah Juenian dengan cepat menjadi gelap. Bahkan senyum mengejeknya pun menghilang. Sepertinya pertanyaan Luan telah membawanya kembali ke masa lalu. Dia berkata dengan dingin, Jika kamu ingin tahu, Aku akan memberitahumu mengapa kamu mati. Aku akan membiarkanmu mati dengan damai. Luan mengerutkan kening, menatap Juenian. Berbicara tentang masa lalu, Juenian menarik nafas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya. Dia bertanya pada Luan dengan dingin, Tahukah kamu ada berapa Sekte seratus tahun yang lalu? Luan kaget saat mendengar itu. Dia menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, dia benar-benar tidak tahu. Liga es dan api dikelola oleh Liu Yi. Untuk memahami sejarah dan keluhan masing-masing Sekte, Liu Yi telah membaca banyak informasi. Hanya dengan cara ini dia bisa memprediksi tindakan orang lain dalam perang Sekte. Tapi ini semua dilakukan oleh Liu Yi. Dia tidak punya waktu untuk memahami hal-hal ini. Jika dia punya waktu, dia akan berlatih. Juenian mengerutkan kening dan berkata, Ya, wajar jika kamu tidak mengetahuinya pada usiamu. Saya dapat memberitahu Anda bahwa seratus tahun yang lalu, ada 34 Sekte di dunia. Luan kaget saat mendengar itu. Artinya, ada tiga Sekte lebih banyak dari 31 Sekte saat ini. Tidak termasuk Sekte tempat mantan suami si cantik yang berada, ada dua Sekte lagi yang menghilang dalam seratus tahun. Anda harus mengetahui Sekte yang menghilang baru-baru ini. Itu adalah Sekte yang dihancurkan oleh Sekte Guang Yu lebih dari 20 tahun yang lalu. Juenian berkata dengan dingin, dan 93 tahun yang lalu, ada dua Sekte yang menghilang satu demi satu. Mereka adalah Sekte Segudang Buddha dan Klan Kule. Sekte Segudang Buddha, Klan Kule. Luan mengerutkan kening dan mendengarkan. Saat ini, Juenian tidak perlu menipunya. Semua yang dia katakan seharusnya benar, tapi kemungkinan besar pandangan subjektifnya terlalu kuat. Namun hal itu masih berdasarkan fakta. Dia belum pernah mendengar tentang kedua Sekte ini. Tampaknya mereka ada hubungannya dengan Sekte Api Karma. Terutama, Sekte Segudang Buddha. Sekte Api Karma didasarkan pada agama Buddha. Sekte Segudang Buddha terdengar terkait dengan agama Buddha. Pasti ada asal-usulnya yang dalam. Sekte Segudang Buddha adalah Sekte yang telah ada sejak lama. Sebelum dihancurkan, Sekte tersebut telah ada selama lebih dari 4.000 tahun. Suara Juenian penuh dengan dingin dan niat membunuh. Dia berkata, dua Sekte Buddha di dunia adalah Sekte Segudang Buddha dan Sekte Api Karma. Yang satu memajukan kebaikan dan menguasai cahaya, sementara yang lain memajukan kejahatan dan menguasai neraka. Sekte Api Karma selalu bertugas menghukum kejahatan dan melenyapkan kejahatan. Jika bukan saya yang masuk neraka, siapa lagi? Selain itu, Sekte Api Karma memiliki satu-satunya Api Karma. Hal-hal gelap dalam agama Buddha semuanya ditanggung oleh Sekte Api Karma saja, sehingga semua umat Buddha mendambakan cahaya. Mereka tidak perlu ikut campur dalam kegelapan dan diganggu olehnya. Juenian berkata dengan lantang, Sekte Segudang Buddha adalah tanah suci yang dirindukan semua umat Buddha di dunia. Karena itu, Sekte ini telah makmur selama 4.000 tahun. Mendengar perkataan Juenian, Luan semakin mengernyit. Jika Sekte Segudang Buddha benar-benar seperti yang dia katakan, itu pasti lebih besar dari Sekte Api Karma. Dalam hal ini, kekuatannya mungkin setara dengan Sekte Ilahi Yin yang saat ini. Umat Buddha harus saling mendukung. Hubungan antara Sekte Api Karma dan Sekte Segudang Buddha pasti sangat baik. Jika kedua Sekte bergandengan tangan, Sekte Api Karma akan aman, tetapi Sekte Segudang Buddha akan musnah. Tidak ada keraguan bahwa hanya ada satu kemungkinan yang dapat melakukan hal ini. The Hachiko Klan Benar saja, wajah Juenian penuh dengan niat membunuh yang ganas. Dia tiba-tiba meraung, tetapi 93 tahun yang lalu, Klan Hachiko menyerang Sekte Segudang Buddha dan membunuh 100.000 murid Sekte tersebut. 2.476 100.000 murid. Luan terkejut. Bahkan dibandingkan dengan jumlah Sekte, itu adalah jumlah terbesar. Meskipun membunuh 100.000 orang kedengarannya bukan jumlah yang besar, dan bahkan lebih besar daripada jumlah korban dalam perang antar negara kecil, mereka semua adalah pakar kelas atas atau talenta bawaan dari delapan benua kuno. Mereka bukan warga sipil biasa. Tentu saja, membunuh orang itu salah, tetapi mereka harus mencari tahu alasannya. Luan bertanya, mengapa Klan Hachiko membunuh mereka? Mengapa wajah Juenian memerah karena marah? Dia meraung, itu karena agama Buddha kita terlalu makmur. Semua orang di dunia percaya pada agama Buddha kita. Mereka merasa terancam, jadi mereka membunuh kita. Luan tercengang saat mendengar ini, dan kerutan dikeningnya semakin dalam. Tidak. Menurutnya, Klan Hachiko tidak terlihat seperti orang seperti itu. Orang-orang dari Klan Hachiko pada umumnya sangat sombong. Mereka sama sekali tidak peduli dengan Sekte. Jika itu karena agama Buddha terlalu makmur, mengapa mereka membiarkan Sekte Segudang Buddha menunggu selama 4.000 tahun. Mereka seharusnya melakukannya sejak lama. Namun, Juenian tidak menyelesaikan kata-katanya. Dia melanjutkan, ada alasan lain yang sangat penting. Suatu ketika, seorang biksu terkemuka dari Sekte Segudang Buddha secara tidak sengaja memberitahu para tetua biasa tentang Klan Hachiko, yang menyebabkan informasi tentang Klan Hachiko bocor ke Sekte. Ini adalah alasan langsung pemusnahan Sekte Segudang Buddha. Hanya karena sebuah nama bocor, 100.000 murid Sekte Buddha kita terbunuh. Apakah menurut Anda itu benar? Itu memang keterlaluan. Namun pihak Klan Hachiko memang memerintahkan siapapun yang mengenal Klan Hachiko untuk tidak membocorkan informasi tersebut. Siapapun yang melanggar perintah itu akan dibunuh. Memang terlalu kejam membunuh 100.000 orang secara langsung. Bagaimana dengan Sekte Melody? Luan memandang Juenian dan bertanya, apa hubungan pemusnahan Sekte Melody dengan Klan Hachiko? Tentu saja, Juenian langsung berteriak dengan marah, Tuan Muda Klan Siang dari Klan Hachiko selalu menyukai Tuan dari Sekte Melody. Namun, Tuan dari Sekte Melody sudah memiliki seseorang yang dia cintai, jadi dia selalu menolak Tuan Muda dari Klan Siang. Karena itu, Tuan Muda Klan Siang sangat marah sehingga dia memimpin orang-orang untuk memusnahkan Sekte Melody dalam semalam. Luan mengerutkan kening, Jika apa yang dikatakan Juenian benar, maka masalah ini memang kesalahan Tuan Muda Klan Siang. Tapi Luan tidak mempercayainya, termasuk soal Sekte Segudang Buddha. Ini hanyalah kata-kata Juenian. Juenian tidak terlibat, jadi bagaimana dia bisa mengetahui cerita di dalamnya. Semua yang dialaminya sejak kecil membuatnya tidak mudah mempercayai perkataan siapapun. Kalau tidak, dia pasti akan tertipu. Kemudian, Luan bertanya, apa hubungannya ini dengan Sekte Apikarma? Wajah Juenian sangat dingin, tapi dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Luan sedikit bingung dan bertanya, atau apakah kamu sangat membenci Klan Hachiko terutama karena Sekte Segudang Buddha dan kedua karena kamu ingin memperjuangkan keadilan bagi Sekte Melodi. Juenian masih tidak berbicara, yang membuat Luan bingung. Saat Luan hendak berbicara lagi, Juenian tiba-tiba berbicara. Orang yang disukai pemimpin fraksi musik melodius adalah aku. Mendengar ini, Luan terkejut dan menatap Juenian dengan kaget. Belum lagi dia, bahkan Huoning pun terkejut. Jelas sekali, bahkan dia tidak mengetahui masalah ini. Ya, inilah rahasia terdalam Juenian. Ketika Juenian menjadi tetua inti, dia cukup beruntung bisa mengikuti pemimpin Sekte keperjamuan Sekte Melodi. Di sana, dia bertemu dengan wanita yang dicintainya, yang merupakan pemimpin Sekte Melodi di masa depan. Saat jamuan makan, bisa dikatakan keduanya jatuh cinta pada pandangan pertama. Terlebih lagi, keduanya adalah tetua inti dan memiliki banyak kebebasan dibandingkan dengan tetua biasa. Bahkan jika mereka meninggalkan klan secara pribadi, tidak ada yang akan mempertanyakan mereka. Karena itu pula mereka berdua punya banyak waktu dan ruang untuk berinteraksi. Justru karena itulah keduanya saling jatuh cinta dan menjadi suami istri. Namun, Juenian adalah seorang biksu dari Sekte Apikarma. Meskipun Sekte Apikarma mengizinkannya menikah, tujuan sebenarnya dari pernikahan adalah untuk meneruskan garis keluarga. Ajaran Buddha, yang memperhatikan kurangnya nafsu, tidak mengizinkan nafsu. Oleh karena itu, seluruh anggota Sekte Apikarma harus menikah dan memiliki anak dengan anggota Sekte Apikarma. Setelah anak-anak lahir, mereka harus memutuskan hubungan suami istri dan kembali beribadah kepada Buddha. Dengan kata lain, tidak mungkin membiarkan anggota klan menikah dengan orang luar. Aturan agama Buddha sama sekali tidak mengizinkan hal ini terjadi. Setelah ditemukan, anggota klan akan dikurung dan dihukum. Jika mereka tidak bertobat, mereka akan langsung dieksekusi. Aturan dari Sekte Apikarma sangat ketat dan tanpa ampun. Karena itu, Juenian tidak bisa bersama pihak lain, dan mereka tidak bisa kawin lari. Bagaimanapun, mereka berdua adalah tetua inti dari dua Sekte dan sangat setia kepada Sekte tersebut. Selain itu, mereka berdua memiliki bakat dan kekuatan untuk menjadi guru surgawi tingkat sembilan dan bahkan pemimpin Sekte masa depan. Oleh karena itu, mereka diam-diam bersama, dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Kemudian, keduanya menjadi pemimpin Sekte. Rencananya, wanita tersebut diam-diam melahirkan seorang anak perempuan dengan alasan pengasingan. Keduanya adalah guru surgawi tingkat sembilan, dan anak itu sangat berbakat. Putrinya dipercayakan kepada seseorang di luar Sekte, tetapi pemimpin Sekte Klantun selalu muncul di hadapan putrinya dengan cara khusus untuk mengajarinya. Putrinya menjadi guru surgawi tingkat enam pada usia 20 tahun, dan dibawa kembali ke Sekte sebagai anggota klan yang hilang untuk melanjutkan pelatihan. Kebetulan putrinya mewarisi roda nasib Klantun, bukan Sekte Apikarma, jadi itu sangat masuk akal. Bahkan jika mereka tidak dapat mengenali putri mereka, bahkan jika mereka berdua tidak dapat bersama sepanjang waktu, bahkan jika mereka jelas-jelas adalah guru surgawi tingkat sembilan tetapi masih harus licik, mereka berdua selalu menjaga hal ini dengan hati-hati. Jenis kehidupan dan merasa sangat bahagia. Tuan Muda Klansiang memang mengejar pemimpin Sekte Klantun. Saat itu, Tuan Muda terkejut ketika mendengar pemimpin Sekte Klantun memainkan sebuah lagu. Ini adalah sesuatu yang diketahui oleh Klan Hachiko dan petinggi Sekte lainnya. Karena itulah Klan Siang diakini bertanggung jawab atas kehancuran Klantun. Kekasihku dan putriku dibunuh oleh Klan Hachiko. Wajah Juenian sangat ganas, bahkan lebih menakutkan daripada Sekte segudang Buddha yang baru saja dia gambarkan. Dia meraung, katakan padaku, haruskah aku membalas dendam pada Klan Hachiko? Luan memandang Juenian. Tidak peduli apa alasannya, dia pada dasarnya dapat memastikan bahwa Klan Hachiko memang membunuh kedua Sekte tersebut, jadi Juenian memiliki cukup alasan untuk membenci Klan Hachiko. Tapi aku bukan anggota Klan Hachiko. Luan mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, saya juga ingin membalas dendam pada Klan Cu dan Jiang. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Jika Anda ingin membalas dendam, pergilah ke Klan Hachiko atau Klan Siang. Mengapa Anda ingin membalas dendam? Membalas dendam padaku. Saya tidak peduli. Juenian segera meraung, keluhanmu tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya tahu bahwa darah Klan Hachiko mengalir di tubuhmu. Saya hanya tahu bahwa Tuan Muda Klan Fu juga salah satu dari orang-orang Anda. Aku sudah menahannya selama seratus tahun, dan aku tidak bisa menahannya lagi. Juenian benar-benar meraung, yang cukup untuk menunjukkan betapa seriusnya kebencian di hatinya, dan betapa ganasnya hatinya. Dia sangat ingin membunuh Klan Hachiko, tapi dia tidak bisa melakukannya. Luan adalah satu-satunya yang bisa dia bunuh. Selama darah Klan Hachiko mengalir di tubuh Luan, itu sudah cukup. Bagaimana dengan dia? Luan melirik ke arah Huoning, lalu menatap Juenian dan berkata, mengapa Klan Eru ada hubungannya denganmu? Apa hubungan kalian berdua? Melihatmu, aku khawatir itu tidak sesederhana itu. Karena kemungkinan besar dia tidak bisa melarikan diri, Luan hanya menanyakan semua pertanyaan di dalam hatinya. Juenian menarik nafas dalam-dalam dan menatap Huoning. Dia mencibir pada Luan dan berkata, Klan Eru, kamu benar, kami memiliki hubungan yang sangat dekat. Lebih tepatnya, mereka hanyalah sekelompok anjing yang dibesarkan oleh sekte api neraka. Begitu dia mengatakan ini, tubuh Luan bergetar hebat. Dia memandang Juenian dengan kaget, dan kemudian dengan cepat melihat ke arah Huoning. Kata-kata yang menghina, tapi Huoning tidak menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan. Bahkan suku Elu di sekitarnya pun sama. Yang lebih kuat tidak menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan. Sebaliknya, mereka yang lebih lemah yang kekuatannya setara dengan guru surgawi level enam lah yang menunjukkan sedikit kebencian. Bagaimana ini bisa terjadi? Luan benar-benar tercengang, dan melihat reaksi semua orang dengan kaget. Pada saat ini, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan menatap Juenian dengan kaget. Mereka mengorbankan kesadarannya padamu, Luan bertanya dengan kaget. 2477 Seperti yang diharapkan dari aliansi Master Lu, Juenian tersenyum dingin dan berkata, kamu melihat rahasianya dalam sekejap. Setelah mendapat jawaban pasti, ia semakin kaget meski tebakannya benar. Seluruh ras mempersembahkan korban kepada sekte api karma. Bahkan pemimpin klan Huoning juga melakukan hal yang sama. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa? Luan mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah, apa yang kamu lakukan? Tidak ada apa-apa. Juenian mengangkat bahu dan berkata, misi sekte api karma adalah untuk memberantas semua kejahatan di dunia. Kami hanya tidak beruntung bertemu dengan ras eru. Seluruh ras ini beracun. Mereka seharusnya tidak bisa bertahan hidup di dunia ini. Kami menemukan mereka saat pemimpin klan mereka mendekati akhir hidupnya, jadi kami membunuhnya. Seharusnya kami langsung membasmi mereka, tapi kami baik hati dan memberi mereka jalan keluar. Mereka yang bersedia mengorbankan kesadaran ilahi mereka kepada sekte api karma bisa hidup. Beberapa memilih untuk mengorbankan kesadaran ilahi mereka, namun sisanya dibunuh oleh kami. Juenian mengatakan ini, tapi pembangkit tenaga listrik eru di sekitarnya tidak bereaksi sama sekali. Seolah-olah dia tidak sedang membicarakan mereka. Hanya anggota klan muda yang menunjukkan sedikit kemarahan. Lagipula, hanya guru surgawi tingkat enam yang bisa mengorbankan kesadaran ilahi mereka. Mereka yang lebih lemah tidak dapat melakukannya sama sekali. Apa yang terjadi selanjutnya sangat sederhana, kata Juenian. Selusin orang yang selamat telah mengorbankan kesadaran ilahi mereka kepada kita. Mereka kawin dan memiliki anak. Lebih mudah lagi bagi generasi berikutnya untuk mengorbankan kesadaran ilahi mereka kepada kita. Entah itu melalui cuci otak terus-menerus dari orang tua mereka atau dengan paksaan. Itu bisa dilakukan dengan mudah. Kita tidak membutuhkan ras eru untuk tumbuh terlalu kuat. Cukuplah bagi kita untuk tidak mempunyai lebih dan tidak kurang. Kami telah membesarkan orang-orang ini selama bertahun-tahun dan tidak pernah memanfaatkannya. Saya tidak berharap mereka menjadi begitu berguna secara tiba-tiba. Dengan itu, Juenian memandang Luan dan berkata sambil tersenyum dingin, Aku tidak menyangka kamu diam-diam menyatukan berbagai ras manusia. Aku tahu semua yang dikatakan pemimpin klan Fu Teng kepadanya. Sepertinya kamu cukup ambisius. Luan memandang Juenian. Mata merahnya berangsur-angsur menghilang dan berubah menjadi mata kegelapan tak berujung. Melihat ini, Juenian menarik napas dalam-dalam. Tidak peduli bagaimana pihak lain menyerang, mereka tidak akan mampu memberikan kerusakan apapun padanya. Apalagi setelah banyak bicara, dia cukup lelah. Dia mengangkat tangannya dan berkata, Sudah waktunya, saatnya mengirimmu berangkat. Setelah itu, Juenian mengangkat tangannya. Nyala api yang menakutkan dan kuat muncul di tangannya. Itu membuat Luan merasa tercekik. Tunggu, Luan tiba-tiba berteriak. Juenian berhenti dan menatap Luan. Apa, ada kata-kata terakhir? Karena kamu membenci klan Hachiko, biarkan dia pergi. Luan memandang Juenian dan berkata dengan suara yang dalam, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Bukankah kalian umat Buddha tidak membunuh orang yang tidak bersalah? Tidak bersalah. Juenian berkata dengan dingin, Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Selama itu berhubungan denganmu, tidak ada orang yang tidak bersalah. Mereka semua harus mati. Setelah itu, wajah Juenian tiba-tiba menjadi garang. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat yangmu dan berkata dengan kesal, Kamu bersedia menyelamatkan orang hanya untuknya. Itu berarti kamu benar-benar mencintainya. Saya benar-benar tidak berpikir bahwa Anda bersedia mengambil langkah ini demi para wanita ini. Karena itu masalahnya, aku akan membiarkanmu merasakan masalah luku. Aku ingin kamu menyaksikan dia mati dengan matamu sendiri. Setelah itu, Juenian segera mengangkat tangannya dan hendak melemparkan api di tangannya ke arah yangmu. Tunggu. Bang. Tinju Luan menghantam sangkar dengan keras. Mata merahnya langsung muncul kembali. Aura menakutkan menyebar dengan cepat. Bahkan tubuh Juenian berhenti. Dia benar-benar berhenti. Juenian memandang Luan dengan kebencian. Mata merah Luan juga menatap Juenian. Dia mengertakan gigi dan berkata, biarkan dia pergi dan aku bisa memberitahumu lebih banyak rahasia. Rahasia. Mata marah Juenian tertegun. Dia bertanya dengan bingung, rahasia apa? Apakah kamu tidak ingin membalas dendam pada klan Hachiko? Luan menatap Juenian dan berkata dengan suara rendah, aku juga ingin membalas dendam. Tapi aku bisa mengumpulkan lebih banyak rahasia daripada kamu. Aku tahu di mana kelemahan klan Hachiko. Aku juga tahu apa yang harus dilakukan agar punya kesempatan mengalahkan klan Hachiko. Klan Hachiko juga? Mengapa klan Hachiko tiba-tiba mundur? Tidakkah Anda ingin mengetahui rahasia-rahasia ini? Mendengar perkataan Luan, tubuh Juenian bergetar. Kebencian di matanya jelas berkurang. Dia sangat ingin membalas dendam pada klan Hachiko. Jika dia bisa melakukannya, dia akan melakukannya dengan segala cara. Dia bahkan akan menyerahkan nyawanya sendiri. Katakan, Juenian segera berteriak. Apakah menurutmu aku akan mengatakannya begitu saja? Luan memandang Juenian dan berkata dengan suara rendah, biarkan dia pergi dan aku bisa memberitahumu semua yang aku tahu. Jika kamu berani menyakitinya, kamu akan kehilangan kesempatan untuk membalas dendam seumur hidupmu. Anda akan menjadi orang yang akan mati dengan penyesalan. Saat itu, saya akan melihat bagaimana Anda bisa menghadapi murid Buddha yang dibunuh oleh klan Hachiko. Bagaimana Anda bisa menghadapi istri dan anak perempuan Anda yang sudah meninggal. Anda, Juenian mengatupkan giginya. Ia tidak menyangka dalam situasi ini, pihak lain masih bisa mengancamnya. Ini membuatnya sangat tidak senang. Nyala api di tangannya menyala dengan ganas. Itu tidak melemah, tapi nyala api terus menghilang, berubah menjadi energi murni. Aliansi Master Lu benar-benar pintar. Juenian memandang Luan dan mencibir, tapi jangan lupa, aku yang bertanggung jawab sekarang. Kamu tidak bisa menghentikanku sama sekali. Saya ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan jika saya menyentuhnya. Kemudian, Juenian segera menoleh ke arah Huoning dan berteriak, bangunkan wanita ini. Ia, Huoning menganggup dan segera menunjuk ke kandang. Tubuh Luan bergetar hebat. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Juenian, tapi wajahnya langsung berubah pucat. Dia meninju sangkar itu lagi dan meraung, apa yang kamu lakukan? Ledakan. Sinar cahaya keluar, Luan bahkan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Ia langsung memasuki kandang dan tiba di depan Yangmu, dan menyelimutinya sepenuhnya. Kemudian, zat umutua mulai terkelupas dari tubuh Yangmu dan berkumpul dalam cahaya di atas. Prosesnya sangat cepat. Hanya dalam satu tarikan napas, cahaya itu menghilang seketika. Zat umutua itu sama. Huoning berhenti. Di permukaan, Yangmu tidak menderita kerugian apapun. Luan memegang rat sangkar itu dengan kedua tangannya dan menatap Yangmu dengan gugup. Mungkinkah dia baru saja mengeluarkan seluruh racun yang ada di tubuh istrinya? Itu benar. Cara termudah untuk membangunkan Yangmu adalah dengan melakukan detoksifikasi. Bahkan jika Yangmu bangun, itu tidak masalah. Mustahil untuk melarikan diri dari sangkar ini. Yangmu yang telah didetoksifikasi tidak langsung bangun. Bagaimanapun, lautan kesadarannya masih dalam keadaan tertutup. Jika dia ingin bangun, dia harus menunggu lama, atau dia membutuhkan rangsangan dari luar. Juanyan tentu saja tidak bisa menunggu terlalu lama. Dia langsung berteriak dengan marah. Sekte api karma memiliki kekuatan kesadaran. Teriakannya memekatkan telinga seperti genderang petang dan lonceng pagi. Itu dengan paksa menerobos lautan kesadaran Yangmu yang tertutup dan membangunkan semua kesadaran tertidur di dalam. Yangmu, yang sedang berbaring di dalam sangkar, tiba-tiba gemetar. Setelah berhenti sejenak, dia tiba-tiba menarik nafas dalam-dalam dan membuka sepasang mata yang indah. Uhuk-uhuk! Yangmu terbaring di tanah dan terbatuk-batuk. Raungan barusan tidak hanya mengandung kekuatan kesadaran, tapi juga dampak dari kekuatan nyata. Itu menyebabkan darah di tubuhnya bergejolak, dan dia hampir mati lemas. Kakakmu! Luan segera berteriak. Kakakmu! Lautan kesadaran yang perlahan terbuka memungkinkan Yangmu secara bertahap mendengar suara di luar. Dia, yang sedang meringkuk di tanah, mendengar suara lemah tapi sangat familiar ini. Tubuhnya bergetar hebat, dan dia dengan cepat naik dari tanah untuk melihat. Suami! Itu benar-benar suami. Yangmu akan terkejut, tetapi dia segera menyadari bahwa ada sangkar di antara mereka. Melihat pemandangan sekitar, melihat orang-orang di sekitarnya, melihat Huoning dan Juenian berdiri bersama, dan Juenian menatapnya dengan mata penuh niat membunuh, tubuh halusnya tiba-tiba bergetar. Dia ingat. Dia ingat semuanya. Dia awalnya pergi ke suku Eru untuk membentuk aliansi. Namun, setelah meminum secangkir anggur, dia tidak dapat mengingat apapun. Mungkinkah Huoning dan Juenian berada di grup yang sama? Juenian secara alami tidak bisa menjelaskan apapun kepada Yangmu. Sebaliknya, dia menatap Luan dengan dingin. Silakan, ceritakan semua yang kamu tahu. Suara Juenian sangat dingin. Dia berkata dengan kesal, kalau tidak, Anda secara pribadi akan melihatnya disiksa. 2478 40 ribu kaki di bawah danau, sesuatu yang tak terbayangkan sedang terjadi. Ratusan orang mengepung dua kandang. Luan dan Yangmu dikurung di dalam kandang. Jarak keduanya hanya lima kaki, tapi mereka tidak bisa mendekat. Mendengar kata-kata Juenian, Yangmu yang baru saja bangun benar-benar tercengang. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, rasanya seperti baskom berisi air dingin dituangkan ke tubuhnya, membuatnya menyadari betapa kejamnya situasinya. Suami, Yangmu segera berdiri dari tanah dan bergegas ke sisi kandang yang berada di dekat Luan. Dia sangat ketakutan hingga wajahnya pucat dan tidak berdarah. Dia mengulurkan tangannya pada Luan. Dia sangat takut sehingga dia ingin bergantung padanya. Luan dengan cepat mengulurkan tangannya. Jarak lima kaki hanya cukup bagi mereka berdua untuk saling menyentuh telapak tangan sekuat tenaga. Mereka saling berpegangan tangan dengan erat. Keduanya mencoba yang terbaik, merasakan hangat dan lembutnya telapak tangan masing-masing, Yangmu pun menangis. Melihat air mata istrinya jatuh seperti tetesan air hujan, hati Luan sangat kesakitan hingga dia tidak dapat menahannya. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat Juenian dan berteriak dengan marah, Lagipula kita akan mati. Kenapa aku harus memberitahumu? Suruh dia pergi dan aku akan menceritakan semuanya padamu. Ada kematian yang baik dan ada kematian yang tragis. Juenian memandang Luan dan berkata tanpa emosi, Kamu tahu betul apakah kamu ingin mati dengan nyaman atau dengan cara yang paling menyakitkan. Adapun membiarkannya pergi, itu tidak mungkin. Aku bisa membunuh kalian berdua secara bersamaan. Kemudian, Anda akan ditemani di jalan menuju neraka dan menjadi pasangan di neraka. Tangan Luan yang lain mengepal. Seluruh tubuhnya tegang, dan warna merah di matanya sepertinya menembus batas. Luan berpikir untuk menyerang, tetapi bahkan jika dia mengaktifkan alam Dewa Iblis dan tiga alam Api Suci, dia tidak akan menandingi keduanya. Dia sudah mendapatkan jawabannya sekarang. Dia tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia menggunakan kekuatan luar angkasa. Tidak mungkin membuat portal teleportasi tanpa ketahuan, termasuk bersembunyi di luar angkasa. Bagaimanapun, keduanya adalah Master Surgawi level 9. Dalam situasi sunyi dan tegang seperti itu, setiap pergerakan di ruang angkasa akan diperhatikan oleh mereka berdua. Terlebih lagi, di bawah tekanan kekuatan mereka, ruang tersebut menjadi sangat kuat. Bahkan sulit baginya untuk mengaktifkannya. Hanya ada satu kemungkinan nyata, dan itu adalah mengaktifkan batasan alam Dewa Iblis dan mengaktifkannya tanpa batas. Saat ini dia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Di masa lalu, meskipun dia mengaktifkan batasnya, masih ada batasnya. Namun, sejak dia melihat abis untuk pertama kalinya, dia memiliki perasaan samar bahwa dia bisa mengaktifkan alam Dewa Iblis tanpa batas. Itu adalah kegelapan yang bahkan dia tidak bisa melihat ujungnya. Dan begitu dia benar-benar jatuh ke dalamnya, kemungkinan besar dia akan mendapatkan kekuatan yang tidak pernah dia bayangkan. Dia tidak bisa membiarkan istrinya mati, dan dia tidak bisa membiarkannya menderita dan mati. Tidak ada gunanya mengulur waktu. Bahkan dia tidak tahu di mana dia berada, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Tiba-tiba Yangmu yang sedang menangis merasakan tangan yang menggenggamnya semakin erat. Tubuh halus Yangmu bergetar saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat Luan. Mata mereka bertemu, dan itu adalah sepasang mata merah Luan. Dia tidak tahu kenapa, tapi meskipun dia dengan jelas merasakan niat membunuh Luan yang mengerikan, meskipun dia dengan jelas menghadapi sepasang mata merah ini, Yangmu tidak merasakan sedikitpun rasa takut. Mungkin inilah cinta dari hati, kepercayaan dari hati. Yangmu selalu percaya bahwa Luan tidak akan menyakitinya, jadi dia tidak takut dari lubuk hatinya. Pada saat ini, Luan tiba-tiba melepaskan tangan yang memegang Yangmu. Tangan halusnya meleset, Yangmu gemetar, dan memandang Luan dengan heran. Dia melihat Luan telah berbalik dan tidak melihatnya lagi, dan berjalan menuju Juenian dan Huoning. Bang! Berdiri di tepi sangkar, Luan tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraih dua pilar vertikal di depannya. Ledakan! Kekuatan di tubuh Luan tiba-tiba meledak, dan kekuatan mengerikan itu dilepaskan tanpa syarat. Niat membunuh dan aura kematian yang mengerikan menyapu ke segala arah. Ledakan! Semua anggota klan segera mundur beberapa langkah, dan anggota klan yang lebih lemah bahkan langsung terlempar oleh kekuatan ini. Mereka melihat pakaian Luan terangkat seluruhnya karena pengaruh kekuatan, dan berkibar dengan keras. Dan lengannya telah berubah menjadi merah padam, dan dia benar-benar dengan paksa meraih pilar vertikal dan menariknya ke kedua sisi. Luan sebenarnya ingin memisahkan pilar vertikal tersebut, dan sebenarnya ingin menghancurkan sangkarnya. Jue Nian dan Huoning memandang Luan dengan sedikit ketakutan. Bahkan dalam pandangan mereka, kekuatan yang ditunjukkan Luan benar-benar menakutkan. Keduanya mengerutkan kening, dan dari kebencian dan kesombongan aslinya, mereka menjadi waspada dan takut. Meskipun kekuatan Luan tidak seberapa dibandingkan mereka berdua, tapi Luan telah melakukan terlalu banyak hal luar biasa, dan Jue Nian harus berhati-hati. Tapi dia tidak terburu-buru menghentikan Luan, dia juga ingin melihat rahasia apa yang disembunyikan anak ini, dan kekuatan seperti apa yang bisa dia tunjukkan dalam situasi putus asa seperti itu. Jika dia bisa mendapatkan rahasianya, kekuatannya akan meningkat pesat, dan bahkan mungkin untuk bertarung melawan klan Hachiko. Gemuruh. Berderit. Sebuah pemandangan yang mengejutkan muncul. Lengan merah tua Luan, tempat lapak tangannya menarik pilar vertikal, sudah terbakar dengan nyala api terkompresi yang mengerikan, dan pilar vertikal pun terbakar. Dan dengan Luan menariknya dengan seluruh kekuatannya, pilar vertikal itu sebenarnya ditarik dengan paksa sedikit demi sedikit. Kemunculan adegan ini membuat Juenian dan Huo Ning terkesiap kaget. Kekuatan ledakan macam apa ini? Sekarang kekuatan yang diletuskan, disebarkan, dan ditampilkan oleh Luan telah jauh melampaui batas guru surgawi tingkat 8, dan bahkan binatang aneh tingkat 8 tidak dapat dibandingkan dengan itu. Tapi pilar vertikal hanya ditarik sedikit, dan dibandingkan dengan Luan yang keluar, jaraknya masih jauh. Kekuatannya tidak cukup. Itu masih belum cukup. Di tengah suara gemuruh, lampu merah di mata Luan langsung menjadi lebih terang. Dan di lautan kesadaran, semuanya menjadi jurang tak berujung lagi. Kesadarannya sepertinya telah jatuh ke dalam jurang tak berujung ini, dan itu sudah berada dalam posisi yang sangat dalam, dan kedalaman yang dia capai adalah tempat yang belum pernah dia capai sebelumnya. Kali ini, dia berinisiatif datang ke sini, dan itu masih belum cukup. Luan, yang memegang dinding jurang, tidak ragu sama sekali. Dia segera melepaskan tangan dan kakinya, dan langsung melompat ke jurang tak berujung. Ledakan. Kekuatan mengerikan itu segera meledak, dan dalam sekejap, pakaian Luan berkibar tak tertandingi, seolah-olah akan terkoyak oleh kekuatan itu. Tidak peduli seberapa ekstrim aura negatifnya, anggota klan di sekitarnya dengan panik mundur ratusan kaki jauhnya, dan beberapa dari mereka bahkan mati di tempat. Bahkan Yuan Yan dan Huoning mundur selangkah, dan memandang Luan dengan kaget. Benar sekali, mereka sangat ketakutan. Mereka tidak takut dengan kekuatan Luan, tapi karena aura kematian yang dipancarkan Luan. Mereka melihat bahwa mata merah Luan telah mencapai tingkat yang menakutkan, dan tidak hanya matanya, tetapi juga dari tubuh Luan, cahaya merah menakutkan yang tak terhitung jumlahnya dipancarkan, dan dengan kecepatan yang sangat cepat, menyelimuti seluruh ruang bawah tanah. Seluruh ruang bawah tanah telah sepenuhnya berubah menjadi dunia merah, dan sepenuhnya diliputi oleh aura kematian. Di bawah pengaruh aura kematian ini, bahkan anggota klan yang belum mati pun terpengaruh, dan mata mereka agak merah. Dalam keputus asaan, mereka tidak bisa menahan niat membunuh ini, dan sebenarnya ingin bunuh diri. Adapun Luan, dia akhirnya mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Berderak. Pilar vertikal itu ditarik lagi oleh Luan. Kali ini, itu benar-benar ditarik dengan mata telanjang, dan pilar vertikal ditarik paksa oleh Luan. Bang! Luan keluar dari kandang, dan dunianya telah sepenuhnya berubah menjadi aura kematian merah. Melihat Luan benar-benar keluar, tubuh Juenian dan Huoning bergetar hebat lagi. Meskipun sangkar ini dibuat begitu saja oleh Huoning, dan dia tidak menggunakan kekuatan aslinya, namun Luan sebenarnya mampu membukanya dengan paksa. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan Luan telah mencapai tingkat yang seharusnya tidak ada. Tatapan Juenian dingin, dia tidak pernah menyangka Luan benar-benar bisa menunjukkan kekuatan sekuat itu. Dalam lampu merah darah ini, dan karena begitu dekat dengan Luan, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya telah ditekan dengan paksa lebih dari 10 persen. Seseorang harus tahu bahwa ini adalah hal yang tidak dapat dibayangkan, dan sungguh menggelikan untuk memikirkannya. Tapi semuanya terjadi begitu saja. Dia tidak tahu apakah kekuatan ini berasal dari klan Hachiko atau teknik khusus, tapi bagaimanapun juga, dia harus membunuh Luan hari ini. Dia tidak bisa membiarkan orang ini hidup, kalau tidak dialah yang akan mati. Ledakan. Setelah keluar dari kandang, jari kaki Luan menyentuh tanah, dan dia langsung berlari menuju Juenian, mengayunkan tangan kanannya ke arah wajah Juenian. Jarak antara mereka kurang dari 10 kaki, dan kecepatan Luan sangat cepat. Tetapi bahkan jika kekuatannya telah meningkat ke tingkat yang tak terbayangkan, masih ada kesenjangan yang tak terbayangkan antara dia dan guru surgawi tingkat 9 yang sebenarnya. Di mata Juenian, kecepatan Luan masih terlalu lambat, dan kekuatannya terlalu lemah. Selain kobaran api yang mengerikan, tidak ada ancaman sama sekali. Di bawah ancaman aura kematian ini, Juenian tidak bisa bermain-main dengan Luan, dan langsung menyerang. Ledakan. Dia datang dengan cepat, dan pergi lebih cepat lagi. Tubuh Luan segera terbang mundur, dan menghantam sangkar dengan keras. Uh! Darah berceceran, dan dalam sekejap, Luan berada di ambang kematian. 2479 Benar, Luan bahkan tidak menerima satu gerakan pun. Kesenjangannya terlalu besar, begitu besar sehingga apapun yang dilakukan Luan, dia tidak bisa menebusnya. Kesenjangan antara masing-masing tingkat guru surgawi tingkat 8 sangatlah besar, belum lagi alam yang lebih tinggi. Di depan guru surgawi tingkat 9, Luan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Tubuh Luan menabrak sangkar dengan keras. Meski sangkar sudah tertancap di tanah, namun tetap saja langsung terjatuh dari tanah. Seluruh kandang dan Luan terbang menuju kejauhan bersama-sama. Gemuruh. Sangkar dan Luan jatuh ke tanah di kejauhan. Tanah di sini secara pribadi diperkuat oleh Huoning. Meski begitu, jurang yang dalam telah tersingkap, menimbulkan awan debu. Batuk, batuk. Luan terbaring di tanah. Tubuhnya hampir tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa terus bergerak-gerak dan terbatuk-batuk seolah kehabisan udara. Darah mengucur dari mulutnya seperti mata air, mengalir ke hidungnya dan mengalir ke seluruh wajahnya. Maaf negara bagian. Keadaan yang sangat menyedihkan, bahkan lebih buruk dari seorang pengemis. Meskipun tulang naga kekaisaran miliknya masih seperti baru tanpa ada retakan, serangan ini telah menyebabkan kerusakan permanen pada seluruh tubuhnya. Akibat benturan keras tersebut, organ dalamnya hampir roboh. Kedua paru-parunya sudah terbelah menjadi enam bagian. Bahkan jantungnya mengalami retakan besar dari bagian tengahnya. Lebih dari separuh hatinya telah terpisah. Darah mengalir keluar dari hatinya. Dan yang lebih menyedihkan dari organ dalamnya adalah kulit Luan. Menerima serangan langsung, kulit Luan harus menanggung benturan dan tekanan yang berat. Tidak hanya ototnya yang hancur, memperlihatkan sejumlah besar tulang putih, bahkan kulitnya. Hampir habis, dia telah sepenuhnya berubah menjadi pria berdarah. Semuanya terjadi terlalu cepat. Bahkan Luan tidak bisa bereaksi, apalagi Yangmu. Saat dia bereaksi, Luan dan sangkarnya telah menghilang. Dia segera mengikuti suara itu dan melihat ke belakang. Ketika dia melihat Luan yang dimutilasi parah di tanah beberapa ratus kaki jauhnya, dia benar-benar tercengang. Ah! Ceritan Yangmu benar-benar menghancurkan jiwanya. Seluruh tubuhnya gemetar, dan dia tidak tahu harus meletakkan tangannya di mana. Ekspresinya benar-benar runtuh, dan air matanya mengalir keluar, tapi dia tidak menyadarinya. Dia berteriak dan menangis seperti orang gila. Setelah mendorong Luan kembali, Juenian dan Huoning menghela nafas lega. Juenian tidak berpikir bahwa dia akan ditakuti oleh guru surga tingkat delapan. Hal ini membuatnya sangat tidak bahagia. Tapi ketika dia melihat Luan di kejauhan, yang telah berubah menjadi tumpukan daging dan darah, matanya tiba-tiba berbinar, dan hatinya dipenuhi dengan ekstasi yang tak terkendali. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan Luan, yang berada jauh, gemetar hebat. Dia segera bangkit dari tanah dan terbang menuju Juenian. Suara mendesing. Bang! Tangan Juenian mencengkeram leher Luan yang terbuat dari daging dan darah. Menderita pukulan berat lagi, Luan terbatuk-batuk, tapi tidak ada darah yang keluar. Tenggorokannya tercekat, menyebabkan darah yang keluar dari organ dalamnya kehilangan sebagian besar alirannya. Jadi itu hanya bisa mempercepat pendarahan dari permukaan daging dan darahnya. Sepertinya seluruh tubuhnya berantakan. Melihat tubuh Luan dimutilasi dengan parah, dan kulitnya telah hilang sama sekali, tangisan yang mu menjadi semakin panik. Dia gila, dia benar-benar gila. Juenian memandangi anggota tubuh dan tulang Luan yang terbuka, serta tulang di dadanya, dan tulang di wajahnya. Senyuman di wajahnya menjadi semakin lebar. Tanpa ragu, meskipun dia tidak menggunakan banyak kekuatan, dia sudah dalam kondisi membunuh. Dengan tulang Luan, mustahil baginya untuk menahan serangan tadi. Tapi tidak hanya tengkorak Luan yang menahannya, bahkan seluruh tubuhnya pun sama. Apa maksudnya ini? Ini berarti di awalnya mengira tengkorak Luan adalah kaisar tulang naga, tapi dia tidak menyangka bahwa seluruh tubuhnya adalah tulang naga kaisar. Aku benar-benar tidak mengharapkan ini. Aku benar-benar tidak mengharapkan ini. Suara Juenian dipenuhi dengan ekstasi yang tak terkendali. Dia meraung, jadi seluruh tubuhmu adalah kaisar tulang naga. Jika aku memiliki kaisar tulang naga, siapa di sekte ini yang bisa menjadi lawanku? Biarpun itu klan Hachiko, aku bisa bersaing dengan mereka. Mata Juenian dipenuhi kegembiraan saat dia melihat ke arah Luan. Luan belum mati, meski wajahnya tak bisa dikenali lagi, matanya masih bisa melihat kenyataan. Luan, yang tertangkap dan tidak bisa bergerak sama sekali, memandang Juenian. Namun, setelah mengalami pukulan fatal, hantaman keras pada tubuhnya bahkan mempengaruhi lautan kesadarannya. Pupil merahnya menjadi sangat lemah, seolah bisa padam kapan saja. Saya sangat ingin mengucapkan terima kasih. Juenian menatap mata Luan. Dia tidak bisa berhenti tersenyum dan berkata dengan penuh semangat, jangan khawatir, setelah aku menyerap semua tulang di tubuhmu, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk meninggalkanmu dengan mayat utuh. Saat dia berbicara, Juenian langsung mengangkat tangannya untuk meraih lengan Luan. Dia menariknya dengan kuat, tapi tidak patah. Meski tidak pecah, Luan merasakan sakit yang luar biasa. Namun, rasa sakit di tubuh Luan telah mencapai batasnya. Tidak ada lagi rasa sakit. Namun, dia tidak membiarkan pihak lain berhasil. Hal ini membuat Luan sangat senang. Juenian juga tercengang. Dia tidak menyangka dia bahkan tidak bisa menghilangkan tulangnya. Logikanya, tulang yang mengalami dislokasi harus dipisahkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Biarkan dia pergi. Luan, yang lehernya dicengkeram, menggunakan seluruh kekuatannya untuk berkata, aku akan memberitahumu. Cara untuk berpisah. Juenian dan Huoning sama-sama tercengang. Mereka memandang Luan dengan kaget. Mereka berdua tidak menyangka saat ini, dengan kematian di depan mereka, Luan tidak memohon belas kasihan. Sebaliknya, dia memikirkan wanita ini. Namun, akankah Juenian melepaskan yangmu? Tentu saja tidak. Membiarkan yangmu pergi berarti dunia luar akan tahu bahwa dialah yang membunuh Luan. Saat itu, klan Fu dan Sengoku akan datang mencari masalah dengannya. Bagaimana dia bisa melawan dua kekuatan ini? Senyuman di wajah Juenian tidak berkurang. Dia memandang Luan dan berkata dengan sinis, tidak masalah jika kamu tidak memberitahuku. Aku akan membunuhmu dan membawa tulang naga kekaisaran untuk dipelajari. Jika aku tidak dapat memahaminya dalam sehari, aku akan mempelajarinya selama satu tahun, sepuluh tahun, seratus tahun. Bagaimanapun, saya masih punya banyak waktu. Saya tidak takut saya tidak dapat memahaminya. Di sisi lain, kamu bisa mati sekarang. Tangan kiri Juenian tiba-tiba menyulut api. Dia mengepalkan tinjunya dan bersiap untuk meninju kepala Luan. Biarpun tulang naga kekaisaran bisa menahan pukulan ini, kekuatan benturannya pasti akan menghancurkan semua yang ada di dalam tengkoraknya. Namun, pada saat ini, cahaya umut tua tiba-tiba muncul dan melesat ke arah Juenian. Itu tidak lain adalah Yangmu. Rantai umut raksi jiwa melesat keluar dari sangkar dan langsung menuju ke tubuh Juenian. Kecepatan rantainya sangat cepat dan kuat. Itu bahkan lebih cepat dari kondisi puncak Yangmu. Namun, di mata guru surgawi tingkat 9, itu masih terlalu lambat. Melihat rantai umut raksi jiwa di depannya, Juenian bahkan tidak membutuhkan Huoning untuk membantunya. Dia mengangkat tangan kirinya dan meraih rantai umut raksi jiwa. Bang! Meraih rantai umut raksi jiwa, senyum Juenian penuh ejekan saat dia melihat ke arah Yangmu. Seorang guru surgawi level 8 ingin menyakitinya. Apa ini tadi? Ini disebut melebih-lebihkan kemampuan seseorang. Keduanya memang suami istri. Mereka sangat naif. Namun, dalam sekejap, senyuman Juenian tiba-tiba berhenti. Ini karena dia menyadari bahwa meskipun dia meraih rantai umut raksi jiwa, tangan kirinya langsung mati rasa seolah-olah akan kehilangan semua perasaannya. Terlebih lagi, itu dengan cepat menyebar ke lengannya. Ah! Yangmu berteriak dengan marah, dan di wajahnya yang gila, pupil matanya benar-benar berubah. Ungu! Benar? Ungu! Ungu murni! Warisan yang diterima Yangmu adalah satu-satunya dalam sejarah Zen Zen Zong Ungu yang memiliki rantai umut raksi jiwa. Karena orang inilah pula Zee Zen Zong mengubah nama asli roda takdir dari rantai ungu, menjadi rantai ungu raksi jiwa. Pewaris memberitahu Yangmu bahwa warisannya hanya dapat benar-benar dipahami ketika dia putus asa dan ketika perasaannya semakin menjauh darinya. Jika dia bahagia, akan sangat sulit untuk berkultivasi dan dia tidak akan pernah bisa memahami arti sebenarnya dari rantai ungu raksi jiwa. Tapi sekarang, Yangmu mengerti sepenuhnya. Dia tidak hanya mengerti, kegilaannya bahkan menembus batas pemahaman aslinya. Dia melanggar semua batasan dan belenggu. Dia bergabung dengan keputus asaan dan kegilaannya sendiri, membentuk rantai ungu raksi jiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dan lebih kuat. Rantai ungu raksi jiwa yang tak terhitung jumlahnya di telapak tangan Juen Nian tampaknya membentuk rantai rumit yang tak terhitung jumlahnya, menutup semua rantai ungu raksi jiwa. Karena hal inilah Juen Nian menjadi mati rasa. Kita harus tahu bahwa Yangmu adalah Master tingkat 8. Tak terbayangkan kalau hal itu bisa mempengaruhi Master tingkat 9. Namun, ini juga membuat Juen Nian marah lagi. Tidak apa-apa jika Luan menjadi ancaman baginya. Bagaimanapun, Luan memiliki garis keturunan klan Hachiko. Dia juga mendapat dukungan dari Imperial Dragonborn. Bukan hal yang tidak bisa diterima jika dia terpengaruh. But Wat Was Yangmu. Dia hanyalah keturunan dari klan yang menurun. Seseorang yang bukan dari klan Hachiko bisa mempengaruhinya dan langsung membuatnya marah. Lancang. Juen Nian meraung, tangan kirinya mengepal. Seluruh lengan kirinya meledak dengan kekuatan, secara langsung menghancurkan rantai ungu raksi jiwa di sekitar telapak tangannya, termasuk rantai ungu raksi jiwa di dalam telapak tangannya yang mempengaruhi rantai ungu raksi jiwa. Setelah itu, Juen Nian tiba-tiba melambaikan tangannya. Dalam sekejap, ledakan kekuatan meledak, langsung ke arah Yangmu yang berada di dalam sangkar. Yangmu tidak memiliki kualifikasi untuk menghindar, dia bahkan tidak bisa melihat. Bang. Setelah benturan keras, jeritan dan tangisan Yangmu tiba-tiba berhenti. Lu An tercengang. Dia dengan paksa menoleh untuk melihat sangkar di belakangnya. Dia melihat Yangmu sudah pingsan di dalam kandang. Darah mengucur dari tubuhnya, seperti karung air yang roboh. Lu An benar-benar tercengang. Dia membuka matanya lebar-lebar, melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Mulutnya terbuka lebar, darah mengucur dari mulutnya. Gemuruh. Pupil merahnya bergetar, seketika menjadi cerah. Seluruh dirinya seperti orang bodoh. Lautan kesadaran, di jurang merah tak berujung. Lu An, yang tidak mampu jatuh sampai akhir, tiba-tiba menyadari bahwa dia telah berhenti, dan ada sebuah pintu di belakangnya. A. Pintu besar yang dibentuk oleh darah. Buka, sebuah suara bergema di jurang merah yang tak berujung, menggunakan suara yang penuh godaan untuk mengatakan, kamu akan mendapatkan kekuatan tanpa akhir. 2.480 Saat Yuan Yan membunuh Yang Mu untuk melampiaskan kebencian di hatinya dan bersiap menyerang Lu An lagi, perubahan tiba-tiba terjadi. Gemuruh. Dalam sekejap, Aura menakutkan datang dan menyelimuti Yuan Yan dan Huo Ning. Tubuh mereka berdua bergetar hebat, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Bahkan tangan Yuan Yan dengan cepat melepaskan Lu An seolah dia kesakitan. Kedua tubuh mereka secara naluriah mundur 10 kaki. Bang. Kehilangan kendali, tubuh Lu An mendarat dengan keras di tanah tapi dia tidak jatuh. Tubuhnya memancarkan cahaya merah darah yang tak ada habisnya. Ini jauh lebih menyelaukan daripada lampu merah sebelumnya. Aura kematian yang mengerikan menembus Indra Yuan Yan dan Huo Ning. Kedua kekuatan mereka ditekan lebih dari 20% atau bahkan 30%. Bagaimana ini bisa terjadi? Keduanya memandang Lu An dengan ngeri. Bagaimana anak nakal ini tiba-tiba menjadi lebih kuat dari sebelumnya? Dia sudah terluka sejauh ini. Bisakah organnya yang rusak menahan kekuatan sekuat itu? Di jurang berwarna merah darah, Lu An menatap kosong ke pintu besar yang jaraknya 10 kaki. Tubuhnya dimutilasi parah dan dia berlumuran darah. Kakinya juga berlumuran darah. Dapat dikatakan bahwa itu adalah lautan darah. Dia berdiri di permukaan lautan darah. Dia tidak bisa tenang. Melihat istrinya meninggal dengan matanya sendiri, ketenangan dan rasionalitasnya telah runtuh sepenuhnya. Dia hanya ingin membalas dendam sekarang. Dia hanya ingin membunuh. Maka, dia mulai bergerak, bergerak menuju pintu yang sangat besar. Terlebih lagi, sejak awal, dia mulai berjalan semakin cepat, dan bahkan mulai tersandung saat dia bergegas menuju pintu. Dia mengangkat kedua tangannya dan menjabatnya seperti orang gila. Seolah-olah dia ingin mengontrol pembukaan pintu. Dalam waktu kurang dari 10 kaki, dia tiba di depan pintu dengan sangat cepat. Kenyataannya, aura dan aura kematian Lu An telah mencapai tingkat yang menakutkan. Bahkan Juen Yan dan Huo Ning berada dalam bahaya nyata. Kekuatan ini memenuhi syarat untuk melawan mereka. Di jurang berwarna merah darah, Lu An mengangkat tangannya dan akhirnya menamparkan pintu berwarna merah darah itu. Dingin. Darah yang sangat dingin. Lu An tidak memiliki pikiran atau keraguan apapun. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong pintu hingga terbuka. Gemuruh. Pintu berwarna merah darah bergetar hebat. Itu hanya membuka sedikit ruang dan aura kematian yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari celah itu. Ini adalah aura kematian terkuat. Itu adalah aura kematian yang belum pernah dirasakan Lu An sebelumnya. Di dunia nyata, kekuatan kematian yang mengerikan mengguncang dan menghancurkan seluruh ruang. Kekuatan yang sangat kuat bahkan menembus ruang 40 ribu kaki di atas tanah. Cahaya merah darah menerobos tanah dan melesat ke langit. Seolah-olah menembus langit. Pemandangan ini membuat seseorang di tengah benua tiba-tiba membuka matanya. Tuhan. Itu benar. Itu adalah Tuhan. Tuhan tiba-tiba membuka matanya. Tidak hanya itu, dia mengepalkan tinjunya, tatapannya sangat serius. Para murid di sekitarnya terkejut ketika mereka merasakan perubahan pada dewa surga. Salah satu dari mereka bertanya, Guru, apakah ada yang salah? Namun, dewa surga tidak memperhatikan murid ini. Ia terus duduk bersila di titik tertinggi dunia. Namun, alih-alih duduk bersila, dia berdiri dan melihat ke arah barat benua. Barat, tempat cahaya merah darah ke langit. Suara mendesing. Suara mendesing. Juenian dan Huoning dengan cepat terbang dan mendarat di tanah di luar lubang yang dalam. Keduanya melihat kekuatan yang kuat ini dengan kaget. Kekuatan ini jelas sebanding dengan guru surgawi tingkat sembilan. Orang-orang eru tidak dapat melarikan diri tepat waktu dan mereka semua mati. Huoning tidak bisa menahan perasaan sedih. Namun, dia juga mengkhawatirkan keselamatan mereka karena dia telah mengorbankan akal sehat Juenian. Dia segera berkata, situasinya tidak tepat. Mengapa kita tidak mundur saja? Tidak, kita tidak bisa mundur. Juenian berteriak dengan marah. Jika kita membiarkan anak ini pergi hidup-hidup, kita akan diburu oleh klan Hachiko dan Semoku. Sekte api karmaku juga akan dihancurkan. Kita harus membunuh anak ini hari ini. Huoning segera mengangguk. Dia tentu saja tidak bisa melanggar perintah Juenian. Namun, pilar cahaya besar dengan diameter lebih dari 10 ribu kaki itu terlalu kuat. Baik penglihatan maupun persepsi mereka tidak dapat menembusnya. Keduanya tidak berani menerobos masuk. Lampu merah darah ini pasti akan melemah atau bahkan menghilang. Lalu, mereka akan menyerang. Di lautan kesadaran Luan, di lautan darah yang tak berujung. Luan sudah membuka pintu. Jika dia mendorong lebih jauh, dia akan membuka pintu sepenuhnya dan menyambut kekuatan yang tidak diketahui. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba melesat ke depan Luan dan membuat tubuh Luan terbang. Bang! Tubuh Luan terbang keluar, langsung terbang keluar dari jurang dan menghantam lautan darah. Pintu raksasa yang telah dibuka oleh sepotong langsung kehilangan kekuatannya, dan langsung ditutup oleh kekuatan yang keluar dari dalam. Ledakan! Di saat yang sama, di dunia nyata, terjadi ledakan besar lainnya. Lampu merah darah yang berdiameter lebih dari 10 ribu kaki dan menembus langit langsung kehilangan semua kekuatannya dan dengan cepat menghilang. Namun, itu digantikan oleh sinar cahaya lain. Cahaya emas. Cahaya kemasan yang sangat murni. Cahaya kemasan ini bahkan lebih kuat dari cahaya merah darah tadi. Dalam sekejap, lubang sedalam seribu kaki itu meluas lebih jauh dan dengan cepat membentuk lubang besar sedalam lebih dari 20 ribu kaki. Di dada Luan, garis emas memancarkan cahaya kemasan yang paling menyelaukan. Cahaya kemasan juga menembus tubuh Luan. Dalam cahaya kemasan ini, pupil mata Luan juga berubah warna. Dari lampu merah, dengan cepat berubah menjadi cahaya kemasan. Ah! Seolah tidak mampu menahan kekuatan ini, Luan tiba-tiba meraung ke langit, membuat suara yang sangat keras. Namun, pada saat Luan meraung, suara lain muncul bersamaan dengan suara Luan. Itu adalah raungan yang lebih kuat. Dibandingkan dengan suara Luan, rasanya seperti langit dan bumi. Saat raungan ini muncul, bahkan Juinyan dan Huoning yang berada lebih dari 10 ribu kaki dari tepi cahaya kemasan pun gemetar. Mereka secara naluriah mengangkat tangan dan segera menutup telinga. Dalam sekejap, mereka berdua benar-benar kehilangan indera pendengarannya. Mereka tidak dapat mendengar apapun lagi. Keduanya sangat terkejut. Mereka memandang dengan ketakutan pada cahaya kemasan yang menembus langit. Jika mereka tidak salah dengar, itu adalah auman naga. Terlebih lagi, itu adalah auman naga yang mengejutkan yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Raungan naga ini bahkan membuat mereka merasa sangat tertekan. Itu adalah tekanan yang membuat mereka ingin berlutut dan tunduk padanya. Meskipun mereka sudah kehilangan indera pendengaran dan tidak dapat mendengar auman naga lagi, seolah-olah memberitahu mereka bahwa mereka tidak salah dengar sesuatu yang aneh terjadi lagi. Gemuruh. Cahaya kemasan yang lebih menyilaukan muncul dari tanah. Pilar cahaya emas yang awalnya menyilaukan tidak bisa menutupi sinar cahaya ini sama sekali. Juenian dan Huoning yang berada lebih dari 10 ribu kaki jauhnya melihatnya dengan jelas. Ketika mereka melihat sosok ini dengan jelas, mereka benar-benar tercengang lagi. Ini adalah megalosaurus emas besar yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Terima kasih.